Huff, aku terlalu malas untuk berbicara denganmu. Kalian semua berotot dan tidak punya otak. Mendengar perkataan Yosin Yan, hidung cantik KR sedikit berkedut dan dia bergumam dengan ketidakpuasan. Orang gila juga tiba-tiba menjadi tenang, yang sedikit mengejutkan Wang Chen. Tampaknya matman dan gadis-gadis itu sangat akrab satu sama lain, dan dia bahkan lebih takut pada Yosin Yan. Dia tidak tahu hubungan mendalam macam apa yang ada di sana. Singkatnya, bisa dipastikan hubungan mereka tidak biasa-biasa saja. Paling tidak, ini tidak biasa seperti yang dipikirkan orang lain, mereka adalah musuh. Melihat mereka berdua diam, Yosin Yan berjalan ke sisi Wang Chen dan bertanya cemas dengan wajah agak merah, Wang Chen, kamu baik-baik saja. Saat ini, tidak ada jejak temperamen dinginnya sebelumnya. Saat ini, Yosin Yan adalah seorang gadis kecil yang lembut. Tria gila itu tercengang melihat reaksi Wang Chen. Dan, seolah-olah dia telah melihat sesuatu yang sulit dipercaya. Dia menelan ludahnya dan kemudian menatap Wang Chen dengan senyum ambigu. Saya baik-baik saja. Wang Chen menghela nafas panjang dan berkata sambil tersenyum pahit. Situasi awalnya tegang terselesaikan setelah kemunculan tiba-tiba kedua kelompok orang ini. Namun, dia harus mengakui jika bukan karena penampilan mereka, dia pasti sangat tidak beruntung hari ini. Dia tidak hanya akan kalah dari Xiaohu, tetapi orang-orang di sekitarnya juga memandangnya dengan iri. Pada saat itu, tidak dapat dihindari untuk memukulnya saat dia terjatuh. Zie dan yang lainnya tidak akan membiarkannya begitu saja. Mereka pasti akan mendapat masalah denganmu besok. Sedikit khawatir, Yosin Yan melanjutkan. Masalah hari ini bisa dikatakan membuat Zie kehilangan muka. Menurut karakter Lawsen dan yang lainnya, mereka pasti tidak akan melepaskannya. Sekarang mereka secara kasar mengetahui inti kekuatan Wang Chen, mereka pasti akan menjadi lebih gila besok. Pada saat itu, bukan seniman bela diri rilem pemurnian tubuh peringkat 9 dan seniman bela diri sejati peringkat 1 atau 2. Itu pasti Xiaohu, Lawsen, dan yang lainnya secara pribadi. Menghadapi mereka, Wang Chen tidak punya peluang untuk menang. Zie, jadi bagaimana jika mereka tidak mau menyerah? Bukankah dia sudah cukup mempermalukan dirinya hari ini? He he, tapi menurutku, Wang Chen, kamu bisa dianggap luar biasa. Cek cek cek, mengalahkan Kong Jie dan Ye Yu berturut-turut dengan kekuatan tahap pemurnian tubuh tahap 9. Kali ini, mereka dikalahkan sepenuhnya. Mari kita lihat bagaimana kelompok orang itu masih bisa bertahan di masa depan. Orang gila itu mengerutkan bibirnya, tapi terhadap kata-kata Yosin Yan, dia tidak peduli sama sekali. Ayolah, aku, Wang Chen, bukanlah orang yang suka membuat masalah, tapi aku juga bukan orang yang takut akan masalah. Sikap Wang Chen juga sangat tegas. Orang jahat, kamu berani mengatakan bahwa kamu bukan pembuat onar. Ya Tuhan, kalau begitu aku benar-benar tidak dapat menemukan orang yang akan menimbulkan masalah. Lihatlah apa yang telah Anda lakukan hari ini. Pertama, Anda menjarah Beast Hunting Circle saya. Jika bukan karena Sister Siner, apakah menurut Anda Anda masih bisa begitu bebas dan tidak terkekang? Sekarang, kamu sudah berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Anda telah menjarah begitu banyak tim kecil, menyinggung Yteklut, dan sekarang, Anda bahkan menyinggung Xie. Anda benar-benar tidak suka menimbulkan masalah. Kata-kata Wang Chen membuat KR memutar matanya. Dia tampak terdiam. Hari ini, aku berhutang budi pada kalian. Jika ada kesempatan, aku pasti akan mengembalikannya. Aku akan kembali dulu. Saat situasi menjadi lebih santai, rasa lelah yang tak ada habisnya langsung memenuhi setiap sudut tubuhnya. Wang Chen tahu bahwa dia perlu istirahat yang baik. Selain itu, saat dia bertarung dengan Ye Yu, dia dengan jelas merasakan lapisan belenggunya telah kendor, terutama saat dia menggunakan peluru lampu hijau secara berurutan, bahkan lebih jelas lagi bahwa itu telah terguncang. Jelas, sekarang adalah waktu untuk menerobos, dan Wang Chen tidak ingin menyanyiakan kesempatan seperti itu. Begitu dia selesai berbicara, dia berbalik dan berencana untuk pergi, berjalan ke arah sekte tersebut. Kau pergi begitu saja, kami, melihat Wang Chen hendak pergi, KR memandang Yosin Yan yang sedikit kecewa di sampingnya dan merasa sedikit cemas dan marah. Zilan menahan KR yang impulsif dan menghiburnya, lupakan saja, dia pasti lelah setelah bertarung seharian. Biarkan dia kembali dan beristirahat. Melihat perilaku ketiga wanita itu, dan kemudian melihat Wang Chen yang pergi, si eksentrik berdiri di sana, matanya berputar, dan sudut mulutnya melengkung menjadi senyuman penasaran yang perlahan-lahan menjadi cerah. Haha, oke, aku berangkat dulu. Hehe, besok mungkin seru sekali. Selamat tinggal, tiga wanita cantik. Setelah mengatakan ini, si eksentrik juga segera pergi, mengejar Wang Chen. Huff, orang macam apa mereka? Kami mengambil risiko besar untuk membantunya, dan dia pergi begitu saja. Dan si eksentrik itu, dia sangat menjijikkan. Melihat dua orang yang berjalan menjauh, KR menghentakkan kakinya dan mengeluh dengan enggan. Zilan menyaksikan adegan ini dengan senyum tipis di wajahnya. Ketika beberapa dari mereka pergi, para penonton di sekitarnya juga perlahan-lahan bubar, seolah-olah mereka belum puas menonton. Pertarungan sengit sebelumnya membuat darah mereka mendidih. Meski berakhir begitu tergesa-gesa, itu sudah cukup bagi mereka. Hari ini, sekte luar sekolah Singchen ditakdirkan menjadi gila. Semua orang percaya bahwa masalah Wang Chen sekali lagi akan memicu badai di sekte luar. Kak Siner, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Melihat Yosin Yan yang kebingungan di sampingnya, KR bertanya dengan ragu. Dia benar-benar Wang Chen. Wang Chen, ya, memang seperti ini, dia sangat kuat. Siapa yang menyangka bahwa yang menyambut mereka adalah senyuman cinta dan suara rendah Yosin Yan? Sudah berakhir, dunia ini terlalu gila. Sister Siner, kamu benar-benar putus asa. Melihat Yosin Yan seperti ini, KR menutupi kulit kepalanya dan menghela nafas dengan murung. Menurut kalian apa yang akan dilakukan si Ye? Mengabaikan keluhan KR, Yosin Yan bertanya dengan cemas. Apa lagi yang bisa dia lakukan? Bukankah itu balas dendam? Huff! Apa kamu tidak kenal sekelompok orang itu? Saya rasa Lawsen akan mengambil tindakan besok, dan dia bahkan mungkin meminta orang lain untuk mengambil tindakan. Bagaimanapun, orang jahat itu sedang dalam masalah. Aku berkata, Saudari Siner, tidak bisakah kamu begitu terpesona? Saya tidak tahan lagi. KR cemberut dan bergumam. Belum tentu. Tampaknya eksentrik akan mengambil tindakan, dan dia ada di pihak Wang Chen. Zilan berkata dengan tenang. Kuharap begitu. Ayo pergi. Kita juga harus pergi berburu. Besok adalah tiga hari iblis. Setelah berpikir sejenak, Yosin Yan menghela nafas dan berkata pada kedua gadis itu. Hehehe, anak ini menyembunyikannya dengan baik. Dia memiliki hubungan seperti itu dengan Hong Xiu. Sialan, Kenapa dia tidak memberitahuku? Tidak, aku tidak bisa melepaskannya kali ini. Setelah ketiga wanita itu pergi, sesosok tubuh gemuk tiba-tiba muncul dari sudut tersembunyi di ruang kosong. Dia melihat ketiga wanita yang pergi dan bergumam pada dirinya sendiri. Di sisi lain, Wang Chen saat ini sedang menyeret tubuhnya yang kelelahan ke arah sekolah Sing Chen. Sudah waktunya untuk kembali. Seharian pertempuran terus-menerus telah mendorong tubuhnya hingga batasnya. Jika bukan karena bantuan bel emulsion, dia pasti sudah pingsan sekarang. Memikirkan hal ini, dia tersenyum pahit. Sepertinya tubuhku masih belum cukup kuat. Embusan angin bertiup di belakangnya, dan guntur eksentrik muncul di sampingnya, bergerak maju bersamanya. Mengapa kamu di sini, melihat eksentrik? Wang Chen bertanya dengan ragu. Hehehe. Aku di sini untuk melihat-lihat, hanya untuk melihat-lihat. Kenapa kamu membantuku? Apa hanya karena kamu punya dendam terhadap Zie? Wang Chen terus bertanya dengan ragu. Tampaknya dendam itu tidak sebanding dengan bantuan eksentrik. Jika dia ingin membalas dendam, dia bisa melakukannya kapan saja. Dia tidak perlu menonjol di tengah badai. Ini untuk balas dendam. Tentu saja, aku baru memutuskan setelah melihatmu. Hehehe. Berbicara tentang ini, mata eksentrik tiba-tiba berbinar, dan dia menatap Wang Chen dengan cermat. Sorot matanya membuat Wang Chen merasa sangat tidak nyaman. Rasanya seperti dia ditelanjangi saat ini dan ditempatkan di depan eksentrik. Wang Chen bahkan bisa melihat cahaya hijau samar di mata eksentrik, membuat Wang Chen berkeringat dingin. Sial, orang ini tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kan? Entah kenapa, pemikiran seperti itu tiba-tiba muncul di benak Wang Chen. Tiba-tiba, dia menggigil dan dengan cepat mengambil beberapa langkah ke samping. Apa yang salah denganmu? Apakah ada hal lain? Di bawah tatapan seperti itu, Wang Chen tidak peduli tentang hal lain dan hanya bisa bertanya. Bos, aku sangat mengagumimu. Bagaimana caramu melakukannya? Ajari aku? Atau terima aku? Biarkan aku mengikutimu. Di bawah pertanyaan Wang Chen, eksentrik tiba-tiba berlari dua langkah ke depan dan berdiri di depan Wang Chen. Dia meraih bahu Wang Chen dengan kedua tangannya dan berkata dengan nada yang hampir menyanjung. Lepaskan, lepaskan, apa yang kamu bicarakan? Perubahan mendadak itu mengejutkan Wang Chen. Dia buru-buru melepaskan tangan orang ini, mengambil beberapa langkah ke samping, dan bertanya dengan waspada. Apa yang salah? 1-1-2. Melihat dengan waspada pada orang gila yang malang itu, Wang Chen mundur 4 hingga 5 meter dan menatap ria yang tiba-tiba berubah. Apa yang kamu inginkan? Bos, bawa aku masuk. Biarkan aku mengikutimu. Ajari saja aku cara menjemput perempuan. Kata orang gila penuh harap sambil berjalan menuju Wang Chen. Melihat Matman menerkamnya, Wang Chen segera mundur beberapa langkah dan menjaga jarak aman. Lalu, dia mengerutkan kening. Apa yang menjemput gadis-gadis? Aku tidak tahu. Tidak mungkin, kakak. Kalau ada yang baik, ayo kita bagikan. Jangan disembunyikan. Lebih baik berbagi dengan orang lain daripada bahagia sendirian. Jangan terlalu pelit. Aku sudah bilang kalau aku akan menjadi bawahanmu. Oke. Saya prajurit sejati peringkat 4, akan melangkah ke prajurit sejati peringkat 5. Bukankah Midnight sedang berurusan denganmu sekarang? Saya bisa bantu Anda. N. Juga, saya bisa memberi Anda starbats. Banyak starbats, sehingga Anda bisa dengan lancar masuk 10 besar bulan ini. Juga, saya dapat membantu Anda berburu binatang buas, membantu Anda mengalahkan orang, membantu Anda menjarah. Saya bisa bantu Anda. Mendengar perkataan Wang Chen, orang gila menjadi cemas. Dia membuat daftar banyak syarat dan memandangnya dengan penuh semangat. Tunggu, aku benar-benar tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Selain itu, saya sendiri bisa mendapatkan starbats. Saya tidak membutuhkan Anda untuk memberikannya kepada saya. Saya masih bisa masuk 10 besar bulan ini dengan kekuatan saya sendiri. Wang Chen berkata sambil tersenyum pahit. Hari ini adalah pembuka matanya. Di masa lalu, ketika dia mendengar reputasi matman dan mendengar hal-hal tentang dia, itu tidak lebih dari cara yang kejam, maniak pertempuran, maniak pertempuran, dan sebagainya. Siapa sangka dia punya sisi seperti itu? Namun, hatinya sedikit lega. Dari perkataan tersebut, setidaknya dia bisa menilai bahwa matman bukanlah orang yang memiliki hobi khusus. Kamu benar-benar tidak tahu. Ya Tuhan, bos, jadi kamu sudah mempraktikannya sampai sempurna. Teknik budidaya apa itu? Ini sangat kuat. Tidak? Kamu harus mengajariku. Begitu aku mempelajari jurus ini, aku akan... Ahahaha, kata-kata Wang Chen membuat matman tersenyum semakin sedih sambil menengadah ke langit dan tertawa. Apa yang sedang terjadi? Melihat penampilan eksentrik dan mendengarkan kata-katanya yang membingungkan, Wang Chen menjadi bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tiga bunga lengan merah. Bos, kamu masih belum menyadarinya. Yosin Yan? Apakah kamu kenal Yosin Yan? Jangan bilang kamu tidak tahu, mereka hanya membantumu. Jangan bilang kamu tidak tahu tiga bunga berlengan merah. Mereka adalah orang-orang terkenal di sekte luar sekolah Singchen dan bahkan seluruh sekolah Singchen. Siapa yang tidak mengenal mereka? Mereka benar-benar membela Anda hari ini. Tahukah Anda apa maksudnya? Oh, astaga, iblis wanita akhirnya turun ke dunia fana. Eksentrik berkata dengan penuh semangat sambil menatap Wang Chen. Setelah jeda, dia melanjutkan, tiga bunga lengan merah dikenal sebagai tiga iblis wanita dari sekte luar. Karena keberadaan mereka, lengan merah begitu kuat, tahukah Anda? Karena merekalah lengan merah berkembang. Lengan merah didirikan setahun yang lalu. Awalnya hanya ada mereka bertiga, namun dalam waktu singkat, mereka menyalip Black Flame, salah satu dari tiga tim besar, dan masuk ke dalam jajaran tiga tim besar, yang menyebabkan terpuruknya Black Flame. Dan alasan kenapa lengan merah naik begitu cepat adalah karena ketiga bunga ini. Kini, jumlah anggota lengan merah sudah mencapai 22. Di antara mereka, ada tujuh seniman bela diri sejati, sebelas penggarap pemurnian tubuh peringkat 9, dan dua penggarap pemurnian tubuh peringkat 8. Di antara mereka, selain mereka bertiga, hanya ada lima anggota perempuan. Awalnya tidak banyak anggota perempuan di sekolah Singchen. Empat belas sisanya semuanya adalah anggota laki-laki, dan tujuan langsung orang-orang ini bergabung dengan lengan merah adalah untuk mengejar ketiga iblis wanita. Cek cek cek. Kelembutan, kemantapan, dan kemahiran zilan, ketenangan, kebijaksanaan, dan kemuliaan Yosinian, serta keceriaan dan kelucuan ke R, sungguh kombinasi yang luar biasa. Sayangnya, mereka tidak pernah bersikap baik terhadap laki-laki, tapi hari ini berbeda. Hari ini, mereka benar-benar membela Anda. Apakah kamu tidak melihat, berapa banyak orang yang mulutnya terbuka lebar, dan Anda sebenarnya tidak tahu sama sekali? Apakah kamu tidak melihat sikap Yosinian saat dia melihatmu? He he, sudah jelas dia menyukaimu. Dan ke R itu, dia juga baik padamu. Iya, zilan juga. Wah bos, bagaimana caranya? Kapan Anda bertemu mereka? Dan tahukah kamu, kemarin? Mata eksentrik melebar saat dia menatap Wang Chen. Dia menjelaskan dengan penuh semangat. Pada akhirnya, dia sepertinya memikirkan sesuatu dan segera menutup mulutnya, tidak melanjutkan. Mereka, mendengar ini, Wang Chen akhirnya mengerti dan tersenyum pahit. Jadi inilah alasannya, dia tidak mengejar kata-kata yang pada akhirnya tidak diucapkan eksentrik dan menghela nafas. Aku hanya bertemu mereka bertiga sekali, dan Yosinian hanya bertemu dua kali. Kami bahkan belum bertukar kata sedikitpun. Bagaimana mungkin, Wang Chen merasa tidak berdaya tentang hal ini? Menurutnya, ketiga wanita itu mungkin membela dirinya karena Yosinian ingin membalas budi yang dia miliki terakhir kali. Namun, bagi Wang Chen, itu bukanlah suatu kebaikan. Meski bukan karena Yosinian, dia tetap akan mengambil tindakan saat itu. Namun, sepertinya Yosinian tidak berpikir demikian. Apa? Dua kali? Itu tidak mungkin. Eksentrik menatap Wang Chen dengan mata terbelalak, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Itu benar. Mengangkat bahu, Wang Chen tersenyum pahit. Begitu dia selesai berbicara, dia bersiap untuk berjalan ke depan. Dia tidak ingin terus terjerat di sini. Kelelahan yang datang dari tubuhnya membuatnya ingin segera beristirahat. Terlebih lagi, seluruh pikiran dan tubuhnya sudah fokus untuk menerobos. Pertarungan berturut-turut membuatnya melihat ambang batas seniman bela diri sejati, dan dia melihat harapan. Bagaimana dia bisa menyerah begitu saja? Dua kali? Lalu kenapa Yosinian, menundukkan kepalanya dan sedikit mengernyit? Eksentrik bergumam pada dirinya sendiri, tampak bingung. Dia bahkan tidak menyadari bahwa Wang Chen telah pergi jauh. Sial, jadi itu yang terjadi. Bos, tunggu aku, tunggu aku. Setelah berjalan lebih dari 10 meter, tepat ketika Wang Chen berpikir bahwa eksentrik tidak akan menyusul, dia mendengar panggilannya lagi. Kemudian, seperti embusan angin, dia kembali ke sisinya. Ternyata kamu sudah benar-benar mencapai level tertinggi itu. Satu pertemuan saja sudah cukup untuk memikat hati pihak lain. Oh, ya Tuhan, ketinggian seperti apa yang telah kamu capai? Belum ada seorang pun yang pernah mencapai level ini sebelumnya. Tidak, kamu harus menerimaku. Aku bertekad untuk mengikutimu dan menjadi adikmu. Saya hanya ingin belajar sedikit dari Anda. Mengikuti di samping Wang Chen, eksentrik berteriak keras. Matanya penuh pemujaan dan kekaguman, seolah-olah dia baru saja melihat dewa turun ke bumi. Aku benar-benar tidak memilikinya. Percuma kamu mengikutiku. Juga, saya tidak membutuhkan pengikut. Wang Chen berkata tanpa daya, memutar matanya. Dia benar-benar tidak memiliki apa yang disebut manual rahasia. Bagaimana dia bisa menebusnya? Tidak mungkin, bos, apakah kamu benar-benar kejam? Kamu bahkan tidak memberiku kesempatan. Jangan, aku tahu, itu pasti karena ketulusanku saja tidak cukup untuk membuatmu terharu, bukan? Ya, pasti itu. Bos, bagaimana panduan rahasia yang tiada taranya bisa begitu mudah diberikan? Aku tahu, jangan khawatir, aku tidak akan menyerah. Saya akan bertahan dan membiarkan bos melihat ketulusan saya. Saya akan pindah bos. Tidak akan ada kata terlambat untuk mempelajarinya. Selama periode waktu ini, tidak, di masa depan, saya akan bekerja keras untuk menunjukkan diri saya. Penolakan tegas Wang Chen hanya membuat eksentrik sedikit kecewa. Kemudian, tanpa mengetahui dari mana datangnya ambisi besarnya, dia dengan tegas bangkit, penuh percaya diri, dan berbicara dengan sangat husuk, seolah-olah dia sedang bersumpah. Tindakannya membuat Wang Chen tidak tahu harus tertawa atau menangis. Melihat Wang Chen hendak berbicara, eksentrik memotongnya dengan tegas dan berkata dengan sungguh-sungguh, Bos, jangan katakan lagi. Saya tahu segalanya. Lagi pula, Anda tidak bisa mengusir saya. Saya akan mengikuti Anda. Lupakan saja, lakukan apapun yang kamu mau. Melihat tatapan fanatik Kuang Ren, Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Dia sangat mengagumi Kuang Ren. Kuang Ren benar-benar berbakat. Melihat ekspresi eksentrik, Wang Chen tahu bahwa meskipun dia mengatakan sesuatu, itu tidak akan ada gunanya. Jadi, dia membiarkannya pergi dan tidak menjelaskan lebih lanjut. Di sisi lain, ketika eksentrik melihat Wang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia mengira itu adalah kesepakatan diam-diam. Tiba-tiba, wajahnya penuh kegembiraan. Seolah harta langka jatuh dari langit, dia melompat-lompat, mengikuti di belakang Wang Chen. Dia baru saja membawa Wang Chen pergi. Keduanya menjadi bersemangat dalam perjalanan kembali ke sekolah Sing Chen. Wang Chen mengabaikannya begitu saja. Ia hanya berharap semangat pria ini akan meredah dalam beberapa hari. 113. Sepanjang perjalanan, Wang Chen telah diganggu oleh orang eksentrik. Harus dikatakan bahwa orang ini sangat pandai menjadi penolong. Kepeduliannya terhadapnya membuat Wang Chen merasa sedikit tidak nyaman. Untungnya, ini masih pagi. Masih ada waktu lebih dari satu jam sebelum langit menjadi gelap. Mengetahui bahwa Wang Chen harus kembali untuk memulihkan diri, orang eksentrik hanya mengirimnya ke pintu masuk sekolah Sing Chen sebelum kembali. Satu jam tersisa sudah cukup baginya untuk berburu beberapa poin lagi. Besok akan menjadi hari tiga hari setan. Semua orang bekerja keras selama beberapa hari terakhir. Melihat orang eksentrik pergi, Wang Chen menghela nafas lega dan tersenyum pahit. Dia akhirnya bebas. Adapun mengapa orang eksentrik mengirimnya kembali, tidak perlu dikatakan lagi. Di satu sisi, dia khawatir anggota Midnight atau anggota lain akan merampoknya sepanjang jalan. Di sisi lain, dia mengganggu Wang Chen untuk meminta petunjuk. Menyeret langkahnya yang berat, dia berjalan menuju Aula Utama. Karena hari masih pagi, Aula Utama agak sepi. Tidak banyak orang yang terlihat. Di paling depan, Penatua Huang Ya dan Penatua Kugu sedang duduk dengan tenang di meja dengan mata tertutup. Nak, kamu kembali. Penatua Gigi Kuning bertanya dengan heran ketika dia melihat kedatangan Wang Chen. Melihat penampilan Wang Chen yang sedikit acak-acakan, Elder Witteret Bones mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu, ada apa? Apakah kamu dirampok? Tentu saja, mereka tahu bahwa Midnight akan menyerang Wang Chen. Ketika mereka mendengar berita tadi malam, mereka sangat terkejut. Lalu, mereka menghela nafas. Mereka merasa semakin tidak berdaya dengan tindakan Wang Chen beberapa hari ini. Merampok tim kecil memang berani dan mengundang masalah. Ayo daftarkan poinnya. Melihat ekspresi khawatir mereka, Wang Chen tersenyum pahit. Dia mengeluarkan 15 manik sekolah Sing Chen dan meletakkannya di atas meja di depannya. Hai. Saat Elder Yellowtead dan Elder Witteret Bones melihat starbats, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menghirup udara dingin. Lalu, mereka saling memandang. Kamu, kamu tidak mungkin merebut semua mutiara bintang ini dari Zie, kan? Penatua gigi kuning bertanya dengan tidak percaya sambil menatap Wang Chen dengan mata terbelalak. Mengetahui bahwa Midnight berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Wang Chen hari ini, mereka berdua khawatir tentang berapa banyak kekayaan Wang Chen yang akan dijarah. Bagaimanapun, dalam dua bulan terakhir, Wang Chen menjadi terkenal sebagai siswa baru dan menjadi bintang yang bersinar di sekolah Sing Chen, menarik banyak perhatian. Apalagi dia sempat menjadi fokus perhatian. Penatua pertama dari tempat suci bahkan telah berbicara kepada mereka berdua untuk lebih memperhatikannya dan fokus dalam mengasuhnya. Apalagi bulan ini, hasil Wang Chen sangat bagus. Dia sekarang berada di peringkat ke-13 dalam daftar bintang, dan dengan momentum ini, kemungkinan besar dia akan berhasil mencapai 10 besar. Jika itu benar-benar terjadi, dia akan mampu membuat tiga lompatan berturut-turut ke 10 besar dalam waktu tiga bulan. Prestasi seperti itu pasti akan dicatat dalam catatan sejarah sekolah Sing Chen. Keduanya berharap bisa melihat kebangkitan bintang baru tersebut. Namun, serangan Midnight sepertinya membuat mereka berdua kehilangan harapan, dan mereka merasa kasihan pada Wang Chen. Sekarang, Wang Chen, yang mereka pikir akan dijarah, memperlihatkan setumpuk mutiara bintang di depan mereka. Bagaimana mungkin mereka berdua tidak kaget? Iya, Wang Chen menjawab dengan tenang pertanyaan penatua gigi kuning. Dia hampir kehilangan separuh hidupnya karena mutiara bintang ini. Astaga, bocah nakal, kamu benar-benar, penatua gigi kuning membuka mulutnya setelah mendapatkan jawaban yang pasti, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Yang tersisa hanyalah keterkejutan di hatinya. Dia menatap Elder Withered Bones dan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Wang Chen ini sepertinya mampu mengejutkan mereka setiap saat. 15 mutiara bintang, 60 poin. Iya, poinmu sekarang sudah melebihi 900. Aku akan menuliskannya untukmu. Setelah beberapa saat, penatua gigi kuning menuliskan poin Wang Chen diikat pinggangnya di bawah desakan Wang Chen, sementara penatua tulang layu berjalan menuju papan peringkat bintang. Jelas sekali, seiring perubahan poin, nama Wang Chen berubah lagi. Apalagi saat yang lain belum kembali, dia pasti harus bergerak maju. Setelah menerima tanda poin dengan memuaskan, dia melihat ke papan peringkat bintang. Saat ini, namanya sudah menduduki peringkat 11 Stars Leaderboard dengan total 907 poin. Dia masih terpaut 5 poin dari orang yang berada di posisi ke-10. Tentu saja, dengan syarat yang lain belum kembali. Jika tidak ada yang salah, namanya akan turun lagi malam ini. Namun, tentu tidak menjadi masalah baginya untuk mempertahankan posisinya di 13 besar. Sedangkan untuk peringkat terakhirnya, ia hanya bisa wide and see besok. Aku akan bergerak dulu, Wang Chen berkata kepada kedua tetua sambil menyimpan ikat pinggangnya. Dia memiliki kesan yang baik terhadap kedua tetua itu. Meskipun terkadang mereka sedikit mengganggu, mereka merawatnya dengan baik. Ini adalah sesuatu yang bisa dirasakan dengan jelas oleh Wang Chen. Melihat Wang Chen yang akan pergi, penatua gigi kuning dan penatua tulang layu saling memandang di aula dingin dengan senyum pahit di wajah mereka. Setelah beberapa saat, penatua Huang Ya berkedip dan berkata dengan tak percaya, bocah ini sungguh luar biasa. 15 Manik Bintang, jika aku mengingatnya dengan benar, seharusnya hanya ada 23 Manik Tengah Malam. 15 Manik Bintang berarti setengah dari Manik Tengah Malam telah ada. Di jarah. Itu benar. Terlebih lagi, pasti ada mutiara bintang milik seorang ahli bela diri sejati. Kudengar Kuang Ren dan Ye Yu telah bergabung dalam perburuan. Jika itu masalahnya, keduanya seharusnya gagal. Elder Witheret Bone sedikit mengernyit dan berkata dengan suara rendah. Kong Jie adalah ahli bela diri sejati peringkat 1, dan Ye Yu seharusnya akan memasuki jajaran ahli bela diri sejati peringkat 2. Cek cek cek. Keduanya gagal. Penatua gigi kuning sedikit tidak percaya. Anak ini sungguh tak terduga. Pada akhirnya keduanya hanya bisa menggelengkan kepala dan tertawa getir sambil mengatakan hal yang sama secara serempak. Mungkin dia benar-benar memiliki peluang untuk masuk 10 besar bulan ini. Jika itu masalahnya, orang-orang di sekte dalam seharusnya tidak berkata apa-apa. Elder Witheret Bone sepertinya memikirkan sesuatu dan berkata dengan ekspresi yang sedikit lebih serius. Mari kita tunggu dan lihat. Jie tidak akan menyerah begitu saja. Jangan lupakan Xiao Hu, Luo Shen, dan yang lainnya. Kata Penatua gigi kuning dengan nada agak berat. Melihat ke arah mana Wang Chen pergi, keduanya terdiam dengan sedikit antisipasi di mata mereka. Kembali ke kamarnya, Wang Chen berbaring di tempat tidur dan terengah-engah beberapa saat sebelum dia merasa sedikit lebih nyaman. Pertarungan yang intens telah membuat seluruh tubuhnya terasa sakit seolah-olah hancur. Seolah-olah tubuhnya tidak mampu mengumpulkan satu ons kekuatan pun. Dia merasa malas dan kelopak matanya terasa berat. Yang dia inginkan hanyalah tidur nyenyak. Namun, Wang Chen tahu sekarang bukan waktunya untuk tidur. Denyut-denyut di tubuhnya membuatnya tidak bisa tenang. Waktu untuk menerobos telah tiba. Jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak tahu berapa lama dia harus menunggu kesempatan berikutnya. Tidak peduli betapa lelahnya dia, dia harus mencobanya. Tunggu, nak, minumlah susu dulu. Akan lebih mudah begini. Saat Wang Chen memaksakan dirinya untuk duduk dan hendak berkultivasi, gambar Lin Zhan muncul dan berkata dengan cemas. N, siapa lagi yang siap? Aku akan membantumu menuangkan air ke dalam kolam yang dingin. Kamu bisa mencoba menerobos ke sana. Lin Zhan berkata sambil mengerutkan kening. Nada yang tidak perlu dipertanyakan lagi membuat Wang Chen sedikit bingung. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Namun, sejak Lin Zhan berkata demikian, Wang Chen tahu bahwa sesuatu pasti akan terjadi. Jadi, dia segera melakukan apa yang diperintahkan. Sekitar tiga menit kemudian, sebuah ember kayu besar dibawa ke kamar oleh Wang Chen. Itu diisi dengan air sedingin es. Kemudian, dengan bantuan Lin Zhan, dia meneteskan tiga tetes air kolam dingin ke dalam ember. Dalam sekejap, udara dingin tetap ada, menyebabkan satu-satunya kehangatan di ruangan itu menghilang. Itu tenggelam ke dalam lubang di es. Di masa lalu, bahkan jika dia menggunakan air kolam dingin untuk bercocok tanam, Lin Zhan hanya akan meneteskan setetes demi setetes. Kali ini, dia benar-benar memasukkan tiga tetes sekaligus. Hal ini membuat Wang Chen menghirup udara dingin. Dia tidak tahu berapa suhu air di ember kayu itu, tapi ampas es yang mengembun dengan cepat membuatnya gemetar ketakutan. Baiklah nak, minumlah dua tetes susu sebelum kamu memasukkannya. Ingat, dua tetes, tidak lebih. Tubuhmu tidak mampu menahan energi yang begitu besar. Itu tidak efektif. N, dua tetes sudah tepat. Tunggu, setelah kamu menerobos, jangan terburu-buru untuk berhenti. Biarkan kekuatan batin sejati mengalir melalui meridian Anda ke dalam dantian Anda dan edarkan beberapa kali lagi hingga Anda tidak dapat mengatasinya lagi. Apakah kamu mendengarku? Setelah melakukan semua ini, Lin Zhan menggunakan nada yang sangat serius untuk menginstruksikan Wang Chen. Wajahnya sangat serius. 114. Ingat, kamu harus mencapai batasmu sebelum berhenti. Ini kesempatan, jangan sampai ketinggalan. Melihat ekspresi Wang Chen yang sedikit bingung, Lin Zhan mau tidak mau mengingatkannya lagi. Apa yang salah? Melihat tatapan serius Lin Zhan, Wang Chen mau tidak mau bertanya. Suasananya agak aneh. Meskipun dia tahu bahwa menembus ambang tahap pemurnian tubuh untuk menjadi seniman bela diri sejati sangatlah penting, dia benar-benar tidak dapat memahami mengapa Lin Zhan begitu serius. Perbedaan terbesar antara tahap pemurnian tubuh dan seniman bela diri sejati adalah dantian. Setelah Anda menjadi seniman bela diri sejati, Anda dapat membuka dantian. Pada saat ini, Anda benar-benar dapat melangkah di jalan seni bela diri. Dantian manusia dibagi menjadi dantian atas, tengah dan bawah. Dantian atas adalah gubernur Meridian, juga dikenal sebagai Istana Niwan, dantian tengah adalah titik akupuntur Sansong di Dada, tempat Ki berkumpul, dantian bawah adalah titik akupuntur Guan Yuan dari Ren Meridian, tiga inci di bawah pusar, tempat esensi disimpan. Dantian atas adalah akar seks, dan dantian bawah adalah akar kehidupan. Melalui budidaya hidup dan mati, Anda dapat membuka sirkulasi besar dan kecil, dan mencapai alam budidaya spiritual. Memasuki jajaran seniman bela diri sejati akan membuka dantian pertama, dantian bawah. Pada saat yang sama, Anda akan memasuki ranah pemurnian ki dan jiwa. Kekuatan batin sejati akan disembunyikan di dantian bawah. Membuka dantian bawah berarti Anda telah memasuki dunia baru, dan kekuatan batin sejati tidak sebanding dengan sebelumnya. Ini juga merupakan perbedaan terbesar antara seniman bela diri sejati dan seniman bela diri tahap pemurnian tubuh, sebuah kesenjangan yang tidak dapat diatasi. Untuk keraguan dan pertanyaan Wang Chen, penjelasan Lin Zhan membuatnya tersipu malu. Pada saat yang sama, hal itu membuatnya tiba-tiba melihat dunia, dan dia melakukan kontak dengan dunia lain. Dia selalu berpikir bahwa hanya ada satu dantian, tetapi sekarang dia tahu bahwa seorang seniman bela diri memiliki tiga dantian, dan masing-masing memiliki fungsi yang berbeda. Wang Chen diam-diam tersipu malu, sepertinya dia tidak tahu banyak. Tetapi dari segi kekuatan, mustahil bagi seorang seniman bela diri yang menyempurnakan tubuh untuk mengalahkan seorang seniman bela diri sejati. Meskipun Anda melakukannya nanti, itu hanya dapat dikatakan bahwa itu adalah keberuntungan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda kuat? Kekuatan batin sejati seorang seniman bela diri sejati bukanlah sesuatu yang dapat Anda tandingi. Alasan kenapa kamu bisa mengalahkan orang-orang itu adalah karena mereka terlalu tidak berguna. Mereka tidak tahu bagaimana mengendalikan kekuatan batin sejati mereka, mereka tidak tahu bagaimana menggunakannya, dan mereka tidak dapat menggunakan dan tianki mereka dengan bebas. Tentu saja, karena keturunan bela diri ilahi, kekuatan tubuhmu telah dilatih ke tingkat yang tidak normal, dan kamu jauh lebih kuat daripada yang lain. Ditambah dengan telapak gelombang yang tumpang tindih dan ledakan cahaya cian, Anda bisa menang. Jika tidak, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa menang dalam pertarungan langsung? Melihat kesadaran Wang Chen yang tiba-tiba, Lin Zhan terus menyerangnya dengan dingin. Membuka dantian itu sangat sulit. Kenapa dia perlu mempersiapkan banyak hal? Apakah semua orang seperti ini? Meskipun dia memahami hal-hal ini, Wang Chen masih memiliki keraguan. Membuka dantian tidaklah sulit. Ketika waktunya tepat, kesuksesan akan mengikuti dengan sendirinya. Namun, ini adalah tahap yang diabaikan banyak orang. Pada saat yang sama, ini juga merupakan tahap yang krusial. Sekali terlewatkan, tidak akan ada kesempatan untuk menyesal. Setelah membuka dantian, seseorang akan masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati. Kekuatan batin sejati akan mengalir ke dantian bawah, dan pada saat yang sama, dunia baru akan terungkap. Meridian dan kekuatan tubuh sekali lagi akan disempurnakan dan diperluas. Ini adalah kesempatan langka. Masyarakat awam tidak memperhatikan tahap ini, sehingga perkembangannya ke depan terhambat. Lebar dan kekuatan meridian serta ketangguhan tubuh memainkan peran yang menentukan dalam pencapaian masa depan. Oleh karena itu, setelah masuk dalam jajaran seniman bela diri sejati, Anda tidak bisa bersantai selama proses temper. Apakah menurut Anda hal-hal ini begitu mudah didapat? Selain Anda, siapa lagi yang bisa mendapatkan dua obat penolong yang sangat baik ini untuk mengatasi temper? Anda tidak tahu betapa beruntungnya Anda. Menanggapi pertanyaan Wang Chen, Lin Zhan hanya bisa mengerutkan kening dan menjelaskan lagi. Nada suaranya bermartabat. Terlihat betapa pentingnya tahapan ini. Melihat Wang Chen yang secara bertahap memahami, Lin Zhan diam-diam menghela nafas. Saat seseorang masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, tubuh akan mengalami transformasi, dan transformasi akan dilakukan dengan gerusan kekuatan batin sejati. Orang awam umumnya hanya mampu menahan gerusan sebanyak 36 siklus. Penggerusan pada tahap ini tidak sebanding dengan siklus budidaya normal. Kekuatan batin sejati yang kejam sulit dikendalikan, dan mudah menjadi berbahaya. Oleh karena itu, sangat sedikit orang yang dapat mencapai 36 siklus. Selain itu, orang-orang tersebut tidak mengetahui kunci dari tahap ini. Jika mereka merasa tidak nyaman, mereka mungkin akan menyerah. Mereka akan kehilangan peluang besar, dan akan sangat sulit untuk mengembangkannya di masa depan. Melihat Wang Chen, Lin Zhan memiliki beberapa harapan yang tidak jelas. Dia tidak tahu berapa lama anak ini bisa bertahan dalam aspek ini. Dia ingat bahwa dia telah mengalami 81 siklus penempaan penuh. Saat itu, tubuh dan meridiannya beberapa kali lebih kuat dari orang biasa. Hal ini juga membuahkan hasil berikutnya. Bagaimana dengan Wang Chen dengan garis darah bela diri ilahi? Lin Zhan sangat menantikannya. Dia tidak bisa membiarkan bahan bagus seperti itu terbuang percuma. Oleh karena itu, dia sangat berhati-hati dengan terobosan Wang Chen. Oke, aku mengerti. Aku akan bertahan. Setelah mengetahui segalanya, Wang Chen menganggupkan kepalanya dengan berat dan berkata kepada Lin Zhan. Dia merasa beruntung. Jika bukan karena bimbingan Lin Zhan, dia tidak akan mengetahui hal-hal ini sama sekali. Akan sangat terlambat untuk menyesal di kemudian hari. Memikirkan hal ini, dia menyedot dua tetes Bell Milk dari botol giyok kecil. Kemudian, dia mengertakan gigi dan melompat ke dalam tong kayu. Dia duduk bersila dan mulai berkultivasi. Dalam sekejap, udara dingin menerpa dirinya. Sungguh mengerikan. Setiap sel terasa seperti dipotong dengan pisau, mengeluarkan rasa sakit. Giginya mulai bergetar, dan tubuh Wang Chen mulai sedikit gemetar. Di bawah pengaruh tiga tetes air frigid pool, suhu air di dalam tong kayu telah mencapai tingkat yang sangat rendah. Sungguh tak tertahankan. Orang-orang biasa tidak dapat menanggung siksaan seperti itu. Namun, memikirkan kata-kata Lin Zhan, Wang Chen hanya bisa menahan rasa dingin yang menyayat hati. Dia mengedarkan kekuatan inti sejatinya untuk menghilangkan udara dingin yang meresap ke dalam tubuhnya. Kemudian, dia menggunakan kekuatan mentalnya untuk mengumpulkan energi primordial di udara dan menariknya ke arahnya. Berdiri di samping tong kayu, Lin Zhan mengerutkan kening saat dia melihat Wang Chen dengan gigi bertahan. Dia sedikit khawatir. Sepertinya dia telah overdosis Wang Chen kali ini. Mungkin karena penampilan bakat dan potensi Wang Chen yang terus-menerus telah memberinya terlalu banyak harapan. Semakin besar harapannya, semakin ketat persyaratannya. Lin Zhan hanya berharap si kecil ini bisa bertahan. Jika dia berhasil melewati tahap ini, titik awalnya akan lebih tinggi daripada titik awal orang lain. Ditambah dengan dasar keturunan bela diri ilahi, pencapaiannya di masa depan pasti tidak akan kalah dengan siapapun. Saat kultivasi berkembang, kekuatan inti sejati di tubuh Wang Chen bersirkulasi dengan cepat, menghilangkan udara dingin yang meresap ke dalam tubuhnya. Energi primordial dari dunia luar melonjak dan mengisi kembali kekuatan inti sejati yang telah dikonsumsi. Energi dari kolam dingin memasuki tubuhnya melalui pori-porinya dan mulai melemahkan setiap sel. Energi Bell Lotion juga terstimulasi dan mulai memperkuat tubuhnya. Saat ketiga energi beredar pada saat yang sama, Wang Chen secara bertahap memasuki kondisi stabil. Saat Wang Chen berkultivasi dan menghirup, asap mengepul di sekitar mulut dan hidungnya. Udara dingin menyerangnya dan udara panas mendidih. Energi primordial memicu angin puyuh kecil di dalam ruangan. Di dalam tong kayu, atom perak yang terkandung dalam air kolam yang dingin juga dengan cepat masuk ke tubuhnya melalui pori-porinya. Ketika atom-atom menghilang, suhu air secara bertahap meningkat. Warna air yang putih keperakan mulai memudar dan kembali menjadi warna air jernih. Akhirnya, ketika kekuatan inti sejati di tubuhnya mengembun hingga mencapai puncaknya, Wang Chen memimpin kekuatan inti sejati untuk bergegas menuju dantian bawahnya. Dantian bagian bawah terletak di perut bagian bawah. Itu termasuk titik akupuntur Guan Yuan, Qi Hai, Seng, dan Ming Men. Apa yang perlu dia lakukan adalah membuka titik akupuntur ini dan menggabungkannya untuk membuka dantian bawah sepenuhnya. Saat kekuatan inti sejati melonjak seperti sungai yang luas, titik akupuntur pertama, Guan Yuan, rusak. Segera, rasa sakit yang menyayat hati menyebar, hampir menyebabkan Wang Chen kehabisan napas. Dalam sekejap, tubuhnya bergetar hebat. Rasa sakitnya tidak terbayangkan. Untungnya, Bell Lotion mulai berpengaruh saat ini. Ini dengan cepat mengurangi rasa sakit seperti angin musim semi, membawa sedikit kehangatan. Kemudian, titik akupuntur Qi Hai, Seng, dan Ming Men terbuka sepenuhnya di bawah pengaruh yang terus-menerus. Saat titik akupuntur Ming Men terakhir dibuka, terdengar ledakan keras. Seolah-olah ada ledakan besar di tubuhnya. Pikiran Wang Chen kosong. Saat berikutnya, ketika dia sadar kembali, dia merasa seolah-olah telah memasuki dunia baru. Seluruh tubuhnya tampak menjadi lapang. Perut bagian bawah, bersama dengan empat titik akupuntur utama, tiba-tiba membentuk ruang tersendiri. Ini adalah dantiannya. Pada saat ini, saat dantiannya terbuka, kekuatan inti sejati di tubuhnya dengan cepat mengalir ke dalam dantiannya. Rasanya seperti sungai kuning meluap, tak terbendung. Kesuksesan. Melihat semua ini, Wang Chen sangat gembira. Dia berteriak pada dirinya sendiri, hampir melompat ke girangan. Saat dantiannya terbuka, dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati. 115. Mengkonsentrasikan kekuatan mentalnya, untuk sementara dia meninggalkan kegembiraan dan dorongan hati di dalam hatinya. Wang Chen dengan hati-hati mengontrol sirkulasi kivital di dantiannya. Setelah sekian lama, ketika fluktuasi kivital di dunia luar berhenti dan semuanya kembali normal, wajah Lin Zan menunjukkan sedikit kegugupan. Melihat Wang Chen duduk dengan tenang di dalam tong kayu, dia cemas tetapi tidak berani mengganggunya. Di dalam tong kayu, warna air berangsur-angsur kembali ke warna jernihnya. Komponen kecil yang tersisa dari kolam dingin juga perlahan diserap oleh Wang Chen. Energi ini akan menjadi kunci terakhir untuk memperkuat tubuhnya. Pada saat ini, Wang Chen dapat dengan jelas merasakan kekuatan batin sejati yang agung di tubuhnya. Jika kekuatan batin sejati dari seniman bela diri tahap pemurnian tubuh seperti aliran yang mengalir, mengalir melalui setiap meridian. Sekarang dia telah memasuki jajaran seniman bela diri sejati, dengan terbukanya dantian bawah, kekuatan batin sejati di tubuhnya seperti sungai kecil, dan akhirnya mengalir ke dantian. Dantian itu seperti kolam, menyimpan seluruh energi. Begitu dia perlu menggunakan kekuatan batin sejati, kekuatan itu akan bergerak dengan dantian sebagai pusatnya. Kekuatan batin sejati di tubuhnya berkumpul di dantian, menikmati dunia baru ini dan perlahan-lahan menjadi tenang. Pada saat ini, Wang Chen sedikit gugup dan buru-buru mengendalikan kekuatan batin sejati untuk beredar melalui meridian tubuhnya. Peredarannya kali ini berbeda dengan dulu. Kekuatan batin sejati yang agung semuanya bergegas keluar, melonjak tanpa henti, seperti 10 ribu kuda yang berlari kencang, sangat luas. Lebar meridian sebelumnya tidak bisa lagi mentolerir kekuatan batin sejati yang agung ini. Dengan cara ini, tiba-tiba meridian mulai merasakan sakit yang merobek, seolah-olah bisa runtuh kapan saja. Ini adalah kunci untuk memperluas meridian. Menggunakan kekuatan batin sejati untuk memperluas meridian sangatlah berbahaya. Sedikit kecerobohan dapat merobek meridian, menyebabkan konsekuensi yang serius. Kemanapun kekuatan batin sejati berlalu, selalu ada rasa sakit yang membakar. Kemudian, energi bell milk yang telah lama tersembunyi di tubuhnya dengan cepat melewati luka seperti angin musim semi, memperbaiki retakan di meridian. Itu membawa sedikit kehangatan dan kenyamanan. Dalam siksaan yang berulang-ulang, Wang Chen mengatupkan giginya dan menjelajahi meridiannya berulang kali. Dengan berakhirnya setiap siklus, energinya akan sedikit berkembang, dan kekuatan batin sejati akan menjadi sedikit lebih murni. Rasa sakit menyerang setiap sel di tubuhnya, menyebabkan Wang Chen merasa mati rasa. Tubuhnya sedikit gemetar. Di dunia luar, sisa energi terakhir dari frigit pon dengan cepat masuk ke tubuhnya melalui pori-porinya. Bersama dengan energi sedingin es yang memasuki tubuhnya, itu mulai memperkuat sel-selnya. Di bawah serangan tiga cabang, kekuatan mental Wang Chen tiba-tiba tampak sedikit lemah. Dia mengertakkan gigi dan terus bertahan. Setelah 36 sirkulasi, dia dapat dengan jelas merasakan meridiannya jauh lebih lebar dari sebelumnya. Ini juga merupakan rintangan pertama yang sulit. Dengan keyakinan keras kepala, Wang Chen bertahan. Sebaliknya, orang biasa hampir semuanya berhenti pada level ini dan tidak dapat melanjutkan. Faktanya, banyak orang bahkan tidak dapat bertahan hingga siklus ke-36, namun Wang Chen masih bertahan. Setelah waktu yang tidak diketahui, 72 sirkulasi telah selesai. Wajah Wang Chen pucat dan dia berkeringat banyak. Suhu air di tong kayu sudah kembali normal. Tidak ada perbedaan dengan air biasa. Jika ada perbedaan, itu adalah keringat Wang Chen di dalam air. Pada saat ini, daya tahan meridian Wang Chen sepertinya telah mencapai batasnya. Energi emulsi merah di tubuhnya juga hampir habis. Kecepatan pemulihannya terus melambat. Rasa sakit mulai mendominasi dan menyerang setiap saraf. 72 sirkulasi. Untuk dapat memperluas siklus meridian 72 setelah menerobos ke artis bela diri sejati, hanya ada beberapa orang di seluruh benua, kecuali para jenius yang tiada taranya. Karena Wang Chen yang bodoh masih bertahan. Hasil seperti itu tidak bisa menggerakkan dia. Dalam sekejap mata, 81 sirkulasi telah selesai. Meridian Wang Chen sepertinya terbakar, terbakar dan robek. Saat ini, setiap pori-porinya mulai dipenuhi darah hitam. Ini adalah racun dan residu yang dikeluarkan tubuh dan meridiannya setelah ditempa berulang kali. Seniman bela diri yang telah mencapai level ini sama langkahnya dengan bulu burung Phoenix dan tanduk unikon. Bahkan Lin Zhan hanya berada di level ini. 81 sirkulasi. Hasil seperti itu dapat dimasukkan dalam evaluasi panggung surga di benua itu. Tentu saja, semua ini tidak diketahui oleh Wang Chen. Dia masih bertahan. Setelah mengetahui kesempatan seperti itu, selama masih ada sedikit semangat yang tersisa, dia tidak akan menyerah. 90 eksemplar, 99 eksemplar, 108 eksemplar. Saat berikutnya, Wang Chen membawa kekuatan batin sejati ke seluruh tubuhnya sebanyak 108 sirkulasi, yang juga berarti bahwa dia telah memperluas meridiannya sebanyak 108 kali. Dia akhirnya mencapai titik kritis. Saat ini, dia bisa merasakan tubuhnya mendekati titik kritis. Seolah-olah yang harus dilakukan kekuatan batin sejati hanyalah mengerahkan sedikit kekuatan lebih dan semua meridian di tubuhnya akan runtuh. Pada saat yang sama, energi emulsi merah juga habis dalam pemulihan yang berkelanjutan. Pada saat ini, meridiannya penuh dengan retakan. Itu sangat berbahaya. Meskipun dia masih ingin melanjutkan, saat dia meningkatkan kekuatan batin sejatinya, Wang Chen merasakan suara meridiannya pecah. Dia sangat takut sehingga dia segera berhenti berkultivasi. Ini tidak akan berhasil. Ini satu-satunya cara. Merasakan situasi ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setiap sel di tubuhnya meratap, sehingga Wang Chen hanya bisa menyerah karena kecewa. 108 sirkulasi. Dia tidak tahu apakah hasil ini lulus. Memikirkan ekspektasi Lin Zhan terhadapnya, Wang Chen merasa sedikit kecewa. Setelah menghirup udara keruh, dia perlahan membuka matanya. Di dalam tong kayu, suhu air menjadi hangat tanpa dia sadari, dengan sedikit uap. Itu benar-benar berbeda dari dinginnya sebelumnya. Nah, bagaimana kabarnya? Melihat Wang Chen telah membuka matanya, Lin Zhan bertanya dengan gugup dengan penuh antisipasi. Saat ini, dia seperti anak kecil yang cemas, cemas dan ketakutan. Mendengar kata-kata Lin Zhan, sedikit rasa malu melintas di wajah Wang Chen saat dia berkata dengan lembut, hanya 108 sirkulasi. Apa? Berapa sirkulasi? Suara Wang Chen sangat lembut, tapi Lin Zhan masih mendengarnya. Sesaat kemudian, ekspresinya berubah drastis. Dia bergegas ke depan Wang Chen dan bertanya dengan cemas lagi. Dengan kilatan di matanya, Wang Chen memandang Lin Zhan dengan rasa bersalah dan berkata dengan lembut, ini hanya 108 sirkulasi. Saya tidak dapat bertahan lagi. Energi bell emulsion telah habis. Saya tidak dapat melanjutkan. Wajah Wang Chen penuh kekecewaan. Di matanya, ekspresi Lin Zhan sangat terkejut. Mungkin hasil ini hanya bisa dikatakan sangat buruk di mata Lin Zhan. 108 sirkulasi. Lin Zhan meninggikan suaranya dan bertanya lagi. Iya, aku telah mengecewakanmu. Wang Chen berkata dengan nada meminta maaf. 108 sirkulasi, ya Tuhan. Kamu, setelah memastikan hasil ini, Lin Zhan terdiam. Dia menelan seteguk air liur dan memutar matanya. Di kepala seniman bela diri itu sendiri, tubuh jiwanya mulai sedikit bergetar. Sebenarnya 108 eksemplar, 108 eksemplar, saya tidak salah dengar, ini benar. Pada saat ini, tubuh jiwa Lin Zhan bergetar semakin hebat, mulutnya terus-menerus bergumam pada dirinya sendiri. Kamu, ada apa denganmu? Ini adalah pertama kalinya dia melihat Lin Zhan seperti ini. Wang Chen bertanya dengan cemas. Mungkinkah hasil burukku membuatnya gila? Memikirkan hal ini, dia merasa lebih bersalah. Tertarik kembali ke dunia nyata oleh kata-kata Wang Chen, Lin Zhan menoleh dan meraih bahu Wang Chen dengan keras. Nak, kamu bukan orang mesum, kan? Benarkah 108 eksemplar? Lin Zhan bertanya lagi dengan tidak percaya. Ya, hanya itu yang kumiliki. Aku tidak tahan lagi. Wang Chen menjawab dengan hati-hati. 108 sirkulasi. 108 revolusi. Bagus. Hahaha. Seperti yang diharapkan dari muridku. Haha. Aku, Lin Zhan, telah menerima murid yang baik. Tidak buruk? Bagus. Sangat bagus. Sekali lagi memastikan, emosi Lin Zhan benar-benar meledak. Perubahan mendadak ini membuat Wang Chen bingung. Dia punya beberapa keraguan. Mungkinkah 108 eksemplar itu banyak sekali? Atau apakah Lin Zhan takut dengan hasil buruknya? Atau mungkinkah hasil ini lumayan bagus? Wang Chen bingung, wajahnya penuh keraguan. 116. Melihat Lin Zhan yang menari dengan gembira, Wang Chen dan yang lainnya tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan hati-hati. Ya, apa yang salah dengan hasil ini? Hati mereka berdebar-debar lagi. Tampaknya situasinya tidak sesederhana yang mereka kira. 108 eksemplar. N, lumayan, haha. Tidak buruk sama sekali. N, izinkan saya memberitahu Anda, nak, ketika orang biasa menerobos keseniman bela diri sejati, mereka mengabaikan bagian penting ini, menyebabkan kultivasi mereka di masa depan menjadi sangat sulit. Dan beberapa orang yang dibimbing oleh orang lain memanfaatkan kesempatan ini. Namun, mereka yang dapat berkembang menjadi 36 sirkulasi setelah menerobos sangatlah sedikit. Mereka yang mampu mencapai 36 sirkulasi dianggap memiliki bakat yang sangat baik. Dan mereka yang bisa mencapai 72 sirkulasi dianggap jenius mutlak. Sedangkan untuk 81 sirkulasi, itu sama langkanya dengan bulu burung phoenix. Di seluruh benua, hanya ada segelintir orang yang bisa mencapai langkah ini. Jika seseorang bisa melakukannya, maka orang itu akan diakui sebagai bakat kelas surga. Masa depanmu tidak terbatas nak, sepertinya kamu sudah mencapainya. Sedikit menyipitkan matanya, Lin Zhan berkata dengan puas. Kali ini, dia tidak pelit dengan pujian dan dorongannya kepada Wang Chen. Matanya sedikit linglung, seolah-olah dia telah kembali ke momen ketika dia menerobos ke artis bela diri sejati. Saat itu, ia berkembang menjadi 81 eksemplar, yang membuat gurunya sangat bersemangat selama beberapa waktu. Setelah itu, ia dimasukkan ke dalam jajaran kelas surga dan dilatih untuk mencapai puncak masa depan. Adegan itu, bahkan jika seribu tahun telah berlalu, pada saat ini, pada saat ini, seolah-olah itu terjadi tepat di depannya, jelas dalam pikirannya. Kemampuan kelas surga, Wang Chen bertanya dengan ragu. Sepertinya ini pertama kalinya dia mendengar tentang klasifikasi bakat seniman bela diri. Namun, suasana hatinya benar-benar santai. Tampaknya hasilnya sangat bagus, yang membuat Wang Chen merasa sedikit bersyukur. N. Bakat kelas surga, apakah menurutmu hanya seni bela diri dan metode kultivasi yang dibagi menjadi beberapa tingkatan? Faktanya, klasifikasi paling awal didasarkan pada bakat seniman bela diri, namun sekarang secara bertahap telah dilupakan. Bakat seniman bela diri juga dibagi menjadi empat tingkatan, langit, bumi, hitam, dan kuning. Setelah menerobos ke seniman bela diri sejati, mereka yang dapat memperluas meridiannya selama 18 sirkulasi dapat diklasifikasikan sebagai bakat kelas kuning. Jika seseorang dapat menyelesaikan 36 siklus ke atas, mereka akan diklasifikasikan sebagai bakat kelas mistik. Jika seseorang dapat menyelesaikan 72 siklus, mereka akan memenuhi persyaratan bakat kelas bumi. Seniman bela diri dengan tingkat bakat seperti ini pasti akan digolongkan sebagai jenius. Sedangkan untuk 81 siklus, mereka akan dianggap memiliki bakat tingkat surga. Itu adalah sesuatu yang jarang terlihat dalam 100 tahun dan termasuk dalam level monster. Pikirkan sendiri. Dan bakat-bakat ini pada dasarnya dapat menunjukkan ketinggian yang bisa dicapai seseorang di masa depan. Sejak zaman kuno, mereka yang mampu masuk ke jajaran keperkasaan Tuhan, selain dari beberapa bakat kelas suan aneh yang berhasil ditembus oleh keberuntungan, sisanya telah mencapai bakat kelas bumi ke atas. Semakin tinggi bakat Anda, semakin mudah budidaya Anda. Tentu saja, pangkat artis bela diri sejati hanya bisa dianggap sebagai prototipe. Hasil sebenarnya harus menunggu sampai ketiga dan tiannya terhubung, namun perbedaannya tidak akan terlalu besar. Kamu hanya bisa disebut monster, kamu mesum. Memikirkan 108 sirkulasi Wang Chen, Lin Zhan mengerucutkan bibirnya dan berkata sambil tersenyum pahit. Semula ia hanya berharap bisa mencapai 81 siklus dan itu sempurna. Siapa sangka dia akan mencapai 108 siklus? Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang ketika dia memikirkan sesuatu yang dikatakan tuannya kepadanya. Di atas kelas surga, masih ada kelas dewa, tapi tidak ada yang bisa mencapainya. Di atas 100 siklus, disebut kesempurnaan. Kalimat yang tiba-tiba ini membuat mata Lin Zhan tiba-tiba berubah. Dia menjadi serius dan napasnya menjadi lebih keras. Melihat Wang Chen, dia merasa semakin tidak percaya. Sepertinya orang ini telah mencapai level yang disebutkan tuannya. Apakah begitu? He he, aku punya bakat peringkat surga. Mendengar kata-kata Lin Zhan, Wang Chen mengungkapkan senyuman kegembiraan yang langka. Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum puas. Saat ini, dia tidak bersikap dingin seperti biasanya. Dia seperti anak kecil yang mengambil permen, sangat bersemangat. Nak, apa yang begitu kamu banggakan? Tidakkah kamu mendengarku mengatakan bahwa ini hanyalah penilaian awal? Dapat atau tidaknya Anda mempertahankan bakat ini bergantung pada performa dua dan tian berikutnya. Apa yang membuatmu sangat senang? Juga, jangan lupa, ada banyak orang yang telah mencapai bakat peringkat surga namun belum mencapai apapun. Jika Anda ingin mencapai sesuatu, jalan Anda masih panjang. Memutar matanya, Lin Zhan berkata dengan muram. Dia sepertinya menyesal memberitahu Wang Chen hasil ini. Kebanggaan jelas bukan hal yang baik. Namun, dia juga tahu bahwa Wang Chen tampaknya bukan orang seperti itu. Terlebih lagi, dengan fondasi yang baik hari ini, hasil dari dua dan tian berikutnya seharusnya tidak buruk. Paling-paling, dia harus mampu mempertahankan bakatnya yang berada di peringkat surga. Dalam hatinya, dia diam-diam bersyukur dan menantikannya. Dia tidak tahu apakah si kecil ini bisa melanjutkan keajaiban ini dan muncul di dua dan tian berikutnya. N, jangan khawatir, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen berkata dengan pasti. Dia telah mendengar banyak tentang jatuhnya para jenius. Bagaimana mungkin dia tidak mengetahui kebenaran di baliknya? Baiklah, meridianmu baru saja rusak parah. Manfaatkan waktu ini untuk memperbaikinya dengan cepat. Kamu dapat terus menggunakan setetes bell emulsion. Ayo cepat, jika terlambat, akan merepotkan jika ada dampaknya. Melihat Wang Chen sudah tenang, Lin Zhan menganggup puas dan berkata, kegigihan periode terakhir memang telah merusak meridian Wang Chen. Dia perlu pulih secepat mungkin. Memperbaikinya sekarang adalah yang termudah. Jika retakan lama tertinggal, itu akan menjadi bom yang dapat mengancam nyawa seorang seniman bela diri kapan saja. Mendengar perkataan Lin Zhan, Wang Chen tidak berani gegabuh. Dia segera mengambil setetes bell emulsion dan mulai berkultivasi. Tidak ada keraguan bahwa bell emulsion mempunyai efek pada pemulihan meridian yang rusak. Itu benar-benar suatu keberadaan yang ajaib. Ini juga merupakan ketergantungan terbesar Wang Chen. Sangat sulit bagi orang lain untuk menikmati manfaat tersebut. Dengan konsumsi bell emulsion, energi mulai terlihat. Tiba-tiba, rasanya seperti angin musim semi menyapu setiap luka, dengan cepat memperbaikinya. Di bawah desakan kekuatan batin sejati, meridian tampaknya telah terlahir kembali. Sedikit demi sedikit, mereka pulih dan bersinar dengan vitalitas baru. Mengetahui bahwa semua retakan telah diperbaiki dan meridian telah pulih sepenuhnya, Wang Chen menghela nafas lega. Rasa sakit dan lelah dari sebelumnya telah hilang tanpa bekas. Dia penuh semangat dan kekuatan batin sejati didantiannya melonjak. Setiap sel di tubuhnya bersinar dengan keremajaan baru, membuat Wang Chen merasa seringan dan gesit seperti bulu. Membuka matanya, seberkas cahaya bersinar. Dia menghirup udara keruh, merasa segar. Baru sekarang Wang Chen berminat untuk benar-benar merasakan kenikmatan yang dihasilkan oleh terobosan tersebut. Kekuatan seniman bela diri sejati tahap pertama yang biasa bisa mencapai 3.000 jin setelah menerobos, tetapi Wang Chen telah mencapai level ini ketika dia berada di peringkat ke-9 alam pemurnian tubuh. Sekarang setelah dia menerobos, ditambah dengan temper dari kolam yang dingin, kekuatannya secara tak terduga melonjak ke level 4.000 jin, sebanding dengan seniman bela diri sejati tahap kedua. Ini tidak termasuk efek penumpukan dari telapak gelombang yang tumpang tindih. Memikirkan hal ini, dengan teriakan ringan, gelombang telapak tangan yang tumpang tindih tiba-tiba meletus. 18 telapak gelombang yang tumpang tindih. Sambil mengaum, Wang Chen menunjukkan kekuatannya. Telapak tangan saling tumpang tindih dan angin bersiul. Dalam sekejap mata, kekuatan 18 telapak tangan tiba-tiba meledak di udara. Bang! Seolah-olah telah mencapai suatu zat, udara meletus dengan suara ledakan yang tumpul, angin menyapu, dan ruangan menjadi berantakan. N, lumayan, tapi sepertinya masih agak sulit. Berdiri di samping Wang Chen, Lin Zhan menghela nafas. Melangkah ke dalam jajaran seniman bela diri sejati, tidak hanya kekuatan Wang Chen yang meningkat, tetapi telapak gelombang tumpang tindihnya juga meningkat satu level, dan dia akhirnya mampu menampilkan 18 telapak gelombang tumpang tindih. Pada saat ini, di bawah tumpukan telapak gelombang yang tumpang tindih, dia mampu meledak dengan kekuatan yang setara dengan teknik bela diri tingkat mistik tingkat tinggi. Kekuatannya tiba-tiba meningkat ke level lebih dari 5.000 Jin, dan dia bisa menahan kekuatan seniman bela diri sejati di tahap ketiga. Hal ini membuat Lin Zhan sedikit terkejut. Kombinasi dari orang yang aneh dan keterampilan bela diri yang aneh menciptakan monster baru. Yang lebih mengejutkan Lin Zhan adalah setelah terobosan dan bantuan kolam dingin, kekuatan fisik Wang Chen meningkat ke level 2.700 Jin. Ini benar-benar sedikit menakutkan, itu setara dengan orang-orang di bawah level seniman bela diri sejati yang menyerang dengan seluruh kekuatan mereka tidak akan mampu menyakiti Wang Chen sedikitpun. N. Ini agak sulit. Jika aku ingin menggunakannya dengan lancar, aku mungkin harus menunggu sampai aku masuk ke dalam jajaran seniman bela diri sejati tahap kedua. Merasakan ketegangan saat menampilkan 18 telapak gelombang yang tumpang tindih, Wang Chen juga berkata sambil tersenyum pahit. Namun meski begitu, dia masih cukup puas. Dia bahkan lebih puas dengan peningkatan tajam esensi sejati di tubuhnya. Dibandingkan dengan tahap pemurnian tubuh tahap ke-9, tahap ini telah meningkat sekitar satu kali lipat. Ini adalah peningkatan yang paling penting. 117. Di luar jendela, langit sudah gelap, dan hari sudah malam. Lingkungan yang awalnya sepi tiba-tiba menjadi hidup, dan semua orang yang pergi berburu dan menjarah telah kembali ke sekte tersebut. Dengan kembalinya orang-orang ini, sekte tersebut langsung menjadi hidup. Tentu saja, orang yang paling banyak dibicarakan orang-orang ini tetaplah Wang Chen. Di hari yang gila ini, di musim dingin yang dingin ini, Wang Chen sekali lagi menjatuhkan bom besar, membuat semua orang bersemangat. Setelah Midnight mengeluarkan perintah penembak Jitu kemarin, hari ini, kedua belah pihak benar-benar mulai bertarung, namun hasilnya mengejutkan semua orang. Wang Chen mengandalkan kekuatan alam penyempurnaan tubuh peringkat sembilan untuk mengalahkan orang-orang yang dikirim oleh Midnight. Ia bahkan memilih lingkaran berburu binatang tengah malam dan akhirnya mengalahkan Kong Jie dan Ye Yu. Prajurit sejati tingkat satu dan prajurit sejati tingkat dua, sekali lagi membuktikan kekuatan Wang Chen, yang sedikit sulit dipercaya. Yang membuat orang semakin heboh adalah kemunculan Kuang Ren dan Hong Xiu. Kemunculan kedua pihak ini sebenarnya untuk membantu Wang Chen, yang sulit dibayangkan banyak orang. Mengesampingkan Kuang Ren, Hong Xiu, sebagai salah satu dari tiga tim besar, jarang berurusan dengan orang lain di masa lalu, dan mereka tidak akan menghadapi Midnight secara terbuka. Sekarang, mereka melakukan hal seperti itu pada Wang Chen. Tidak dapat dipungkiri bahwa beberapa orang yang usil akan berpikir, apa hubungan antara tiga bunga emas Hong Xiu dan Wang Chen. Apa hubungan antara Kuang Ren dan Wang Chen. Gosip adalah hal yang menakutkan, dan seiring menyebarnya, rumor tersebut menjadi semakin dilebih-lebihkan. Hal-hal seperti Wang Chen adalah kekasih lama salah satu dari tiga bunga emas Hong Xiu, dan beberapa rahasia yang Kuang Ren dan Wang Chen katakan. Pada akhirnya, rumor tersebut menyebar ke seluruh sekte luar sekolah Sing Chen, tetapi Wang Chen sepertinya tidak menyadari semua ini. Tetapi meskipun dia mengetahuinya, diyakini bahwa dia tidak akan terlalu memperhatikannya. Saat ini, di dalam ruangan, Wang Chen sangat ingin mencoba dan melihat betapa kuatnya ledakan lampu hijau setelah kekuatannya meningkat. Namun, pada akhirnya, Lin Zhan menghentikannya menggunakan Green Light Explosion. Alasan Lin Zhan sangat sederhana. Wang Chen, yang baru saja menerobos, perlu rileks dan membiasakan diri dengan energi di tubuhnya. Kontrol yang mulus adalah cara yang harus dilakukan. Setelah peningkatan energi yang besar, menjadi lebih sulit untuk mengendalikan ledakan lampu hijau. Jika tidak hati-hati dapat menyebabkan kerusakan pada seluruh ruangan. Meski sudah menyerah, hati Wang Chen penuh dengan harapan. Ketika dia berada di tahap pemurnian tubuh, dia bisa mengendalikan enam lapisan ledakan lampu hijau. Bagaimana dengan sekarang? Bahkan jika dia hanya bisa mengendalikan enam lapisan ledakan lampu hijau, kekuatannya pasti tak tertandingi. Saat itu, enam lapisan ledakan lampu hijau dapat melukai artis bela diri sejati peringkat ke-8 atau bahkan artis bela diri sejati peringkat ke-9. Bagaimana dengan sekarang? Sekarang, dia dapat dengan mudah menangani orang-orang ini dan bahkan menargetkan para seniman bela diri. Di tengah malam, siang kiankan datang ke kamar Wang Chen seperti biasa. Melihat Wang Chen, wajah siang kiankan memiliki senyuman sinis yang khas. He he nak, bagaimana perasaanmu hari ini? Dengan santai melemparkan tubuh gemuknya ke kursi di depannya, siang kiankan bertanya sambil tersenyum. Wajahnya penuh kepuasan. Jelas sekali, suasana hatinya sedang bagus hari ini. Aku merasa lebih baik tanpa kamu menghianatiku. Mengerucutkan bibirnya, Wang Chen berkata dengan lembut. He he, siapa kita? Kita bersaudara, kenapa kita begitu perhitungan? Kemarin, aku sudah bilang padamu untuk tidak keluar dan beristirahat di sini selama beberapa hari. Bisakah Anda menyalahkan saya karena tidak merespons? Sejak kamu keluar, cepat atau lambat kamu akan ditemukan oleh Zie. Mengapa Anda tidak membiarkan saya mendapatkan beberapa poin? Bukan begitu. He he, tapi kamu sungguh mengejutkan. Cek cek cek, Kong Zie dan Ye Yu sama-sama dikalahkan olehmu. Saya pikir Zie akan menjadi gila. Merasakan dinginnya nada bicara Wang Chen, siang kiankan tersenyum dan berkata, Em, jangan marah. Sungguh, kita bersaudara, apa yang harus diperhitungkan? Aku tidak akan melupakan kentunganmu. Ini, ini adalah starbats yang aku peroleh hari ini. Aku meninggalkan sepertiganya untukmu. Itu bukan jumlah yang kecil, ada enam starbats. Saat dia berbicara, siang kiankan mengeluarkan segenggam starbats dan menyerahkannya kepada Wang Chen. Manik-manik bintang enam, sedikit terkejut, Wang Chen berkata dengan sedikit terkejut. Melihat starbats asli di depannya, dia tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Kapan orang ini mengubah kepribadiannya yang pelit? Hari ini, dia hanya tahu untuk memberikan sebagian padanya. Terlebih lagi, menurut apa yang dia katakan, itu benar-benar mengejutkan Wang Chen. Sepertiganya adalah enam manik bintang, yang berarti orang ini telah memperoleh setidaknya delapan belas manik bintang hari ini. Ini berarti Wang Chen telah bertarung tanpa kenal lelah sepanjang hari dan mengalami segala macam bahaya, hanya untuk mendapatkan lima belas starbats. Di sisi lain, siang kiankan telah memperoleh delapan belas starbats dengan mudah dengan menjual informasi, yang lebih dari apa yang diperolehnya. Terlebih lagi, orang ini tidak perlu melalui semua bahaya ini. Melihat siang kiankan, Wang Chen memutar matanya. Dia akhirnya mengerti mengapa orang ini selalu mendapat banyak poin meskipun dia terlihat menganggur setiap bulan. Menjual informasi sangat mudah didapat, dan bahkan Wang Chen pun sedikit tergoda. Dia bertanya-tanya apakah dia harus menjual informasinya kepada Ziei dan melihat berapa banyak starbats yang bisa dia peroleh. Lupakan saja, simpan sendiri. Jika aku ingin poin, aku bisa mendapatkannya sendiri. Setelah beberapa saat, Wang Chen tersenyum pahit dan menolak niat baik siang kiankan. Sejujurnya, starbats ini memang sedikit menggoda dia, terutama sekarang dia sedang mengejar poin. Dia masih terpaut 5 poin dari posisi 10. Termasuk hasil panen yang didapat orang itu setelah kembali malam ini, selisihnya sekitar 30 poin. Jika dia bisa mendapatkan bantuan dari 6 starbats ini, dapat dikatakan bahwa akan jauh lebih mudah baginya untuk berjuang untuk masuk ke 10 besar. F. Chuck, kamu benar-benar tidak menginginkannya. Balasan Wang Chen jelas mengejutkan siang kiankan. Jika aku ingin poin, aku bisa merampoknya sendiri. Wang Chen berkata dengan pasti. Lupakan saja, bocah nakal. Hem, biar ku beritahu. Anda memiliki 907 poin sekarang, bukan? Hem, ketika saya kembali tadi, saya melihat Anda berada di peringkat ke-12 di daftar bintang. Orang yang berada di posisi ke-11 mempunyai 912 poin, dan orang yang berada di posisi ke-10 mempunyai 928 poin. Jika Anda ingin berjuang untuk masuk 10 besar bulan ini, Anda harus bekerja keras dalam beberapa hari terakhir. Juga, berhati-hatilah terhadap orang-orang Zie. Mulai besok dan seterusnya, Luo Shen dan Xiao Hu mungkin akan datang sendiri. Anda harus bersembunyi sejauh yang Anda bisa. Kali ini, saya tidak akan menjual informasi Anda. Bagaimanapun, kita adalah saudara. Melihat sikap tegas Wang Chen, siang kiankan buru-buru meletakkan 6 manik bintang ke dalam pelukannya dan berkata sambil tersenyum sinis. Tak perlu dikatakan lagi, keinginan dia untuk mengeluarkan 6 star bats ini benar-benar membuatnya merasa tertekan sepanjang sore. Karena Wang Chen tidak menginginkannya, itu jelas merupakan hal yang hebat baginya. Luo Shen dan Xiao Hu Mendengar kedua nama tersebut, Wang Chen mengerutkan kening. Dia telah menemui Jenderal Xiao Hu sore ini. Dia adalah prajurit sejati peringkat 4 dan sangat kuat. Adapun Luo Shen, dia adalah bos Zie dan dikatakan sebagai prajurit sejati peringkat 5. Bisa dibayangkan betapa kuatnya dia. Memikirkan hal ini, wajah Wang Chen berubah serius. Sepertinya dia memang harus lebih berhati-hati dalam 3 hari terakhir ini. Hem, hindari saja Luo Shen dan Xiao Hu. Sungguh, tanpa aku, Siang Kiankan, menurutmu mereka bisa menemukanmu dengan mudah. Jangan khawatir, haha. Menyimpan manik-manik bintang, suasana hati Siang Kiankan jelas sedang baik. Dia menepuk bahu Wang Chen dan berkata, Hem, baiklah, bocah nakal, dapatkan poinmu dengan baik. Haha, ini 2 bulan terakhir dan penilaian akhir tahun akan segera tiba. Akan sangat bagus jika kamu bisa berjuang untuk masuk 10 besar. Tentunya akan lebih baik lagi jika bisa masuk dalam jajaran pejuang sejati. Dengan cara ini, peluang Anda untuk memasuki Sekte dalam akan jauh lebih tinggi. Aku akan pergi dulu, berkultivasi dengan baik, mendapatkan kembali enam manik bintang jelas membuat suasana hati Siang Kiankan baik. Dia menepuk bahu Wang Chen dan berkata, dia kemudian mengayunkan tubuh gemuknya dan segera pergi, takut Wang Chen akan menarik kembali kata-katanya. 118. Langit Kelabu dan Wang Chen sudah membuka matanya. Dia memandang pria yang terbaring di tempat tidur dan sedikit mengernyit, memperlihatkan senyuman pahit. Setelah mandi, dia siap keluar dan berlatih. Terobosan kemarin membuat tubuhnya seolah mengandung energi yang tidak ada habisnya dan dia ingin melampiaskannya. Wow, bos, kamu bangun begitu cepat. N, kamu layak menjadi bos. Kamu benar-benar pekerja keras. Tidak heran kamu memiliki kekuatan yang begitu kuat. Namun, sebelum menunggu Wang Chen pergi, orang yang sedang tidur nyenyak di belakangnya membuka matanya dan menatap Wang Chen dengan penuh semangat. Dia orang gila. Tadi malam, kurang dari beberapa saat setelah Siang Kiankan pergi, pria ini datang ke kamar Wang Chen dengan penuh semangat. Wang Chen tidak tahu bagaimana dia menemukannya, tetapi menurut pemikiran Wang Chen, kemungkinan yang paling mungkin adalah dia membeli informasinya dari Siang Kiankan. Oleh karena itu, ketika dia datang ke sini, itu tidak lebih dari sanjungan dan memohon bimbingan Wang Chen. Setelah ditolak oleh Wang Chen, dia tidak berkecil hati sama sekali. Sebaliknya, dia berada di bawah perintah Wang Chen, membantu menuangkan teh dan air, yang membuat orang tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Yang membuat Wang Chen semakin tertekan adalah orang ini sepertinya tidak punya otak dan tidak tahu bagaimana memikirkan apapun. Larut malam, Wang Chen berkata bahwa dia ingin istirahat dan memintanya untuk kembali, tetapi orang ini sebenarnya langsung tinggal, dan kemudian tanpa basa-basi berbaring di tempat tidur Wang Chen, dengan keras kepala menolak untuk pergi. Ia bahkan menyebutnya, mulailah belajar dari detail kecil kehidupan. Tidak peduli apa kata Wang Chen, orang ini menolak untuk tinggal. Pada akhirnya, Wang Chen hanya bisa berlatih dengan murung di kursi sepanjang malam, tetapi orang ini langsung tetap di tempat tidur sepanjang malam. Awalnya, dia ingin keluar dulu sebelum bangun. Siapa yang mengira orang ini akan bangun secepat itu? Dia bergegas ke sisi Wang Chen dengan semangat tinggi dan mulai bersemangat lagi. Batuk, batuk, batuk. Itu. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku benar-benar tidak punya rahasia untuk menjemput gadis yang kamu inginkan. Percuma kamu mengikutiku. Wang Chen berkata tanpa daya sambil tersenyum pahit pada orang gila itu. Tingkat ketidakberdayaan orang ini belum pernah terlihat sebelumnya. Dia sudah jauh melampaui Siang Kiankan. Di Clear Bridge City, Wang Chen selalu berpikir bahwa temannya Tang Ming adalah orang yang paling licik. Tetapi ketika dia datang ke sekolah Sing Chen, dia menemukan bahwa orang yang lebih licik daripada Tang Ming sebenarnya adalah Siang Kiankan, dan orang itu juga sangat celaka. Sekarang, dia menemukan bahwa sebenarnya ada seseorang yang lebih licik dan celaka daripada Siang Kiankan. Kemunculan Mat Man membuka mata Wang Chen. Dia pernah melihat bajingan dan orang celaka, tapi dia belum pernah melihat orang bajingan dan celaka seperti itu. Bos, aku tahu. Itu pasti karena aku kurang tulus. Jangan khawatir, aku akan belajar sendiri. Biarkan aku mengikutimu. Aku tidak akan menyusahkanmu. Aku bisa membantumu menghajar orang. Hem, bukankah saat ini Ziei sedang mencari masalah denganmu? Setelah kejadian kemarin, Luo Shen, Xiao Hu, dan Duan Jun keluar hari ini. Saya dapat membantu Anda mengatasinya. Sejujurnya, saya tidak terlalu peduli dengan Luo Shen dan Xiao Hu. Hem, ada juga Duan Jun. Dia hanyalah pejuang sejati peringkat tiga. Saya pikir bos bisa menanganinya sendiri. Menanggapi perkataan Wang Chen, orang gila itu berkata dengan cemas. Melihat penampilan orang gila itu, Wang Chen juga merasa sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa meskipun dia mengatakan hal lain, itu tidak akan ada gunanya. Sepertinya orang ini ditakdirkan untuk tetap bersamanya. Wang Chen memutar matanya dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia berjalan langsung keluar dari pintu. Bos, tunggu aku. Melihat Wang Chen telah pergi, orang gila itu segera mengenakan pakaiannya dan mengikutinya. Langit musim dingin selalu cerah terutama saat larut malam, dan seluruh langit memiliki sedikit kesuraman. Angin menderu-deru, dan langit suram, membuat orang sulit bernapas. Angin dingin yang menusuk tulang bagaikan pedang, menderu-deru di lembah ini. Kepingan salju mulai berjatuhan dari langit. Akhir musim dingin telah tiba, mengantarkan salju pertama tahun ini. Kepingan salju putih terus mengembang, dan segera menjadi kepingan salju tebal. Lapisan salju tebal mulai menumpuk di tanah, membekukan segalanya sejauh ribuan mil. Dari waktu ke waktu, satu atau dua kepingan salju jatuh di kepala seseorang dan mulai meleleh di bawah suhu tubuh manusia, mengeluarkan sedikit rasa dingin. Salju turun, melihat ke langit, jejak nostalgia muncul di wajah Wang Chen saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Ada sedikit kesedihan dan kesedihan di matanya, seolah sedang memikirkan apa yang terjadi malam itu. Sekarang sudah tiga tahun penuh. Pada malam bersalju tiga tahun lalu, keluarga Wang mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya dan dihancurkan. Dia lolos dari bencana itu bersama saudara laki-laki dan bibinya, tetapi anggota keluarga Wang lainnya tidak seberuntung itu. Seluruh 137 anggota keluarga Wang tewas pada malam bersalju itu. Seolah-olah Wang Chen masih bisa dengan jelas melihat darah merah berceceran di salju putih, mendengar jeritan, melihat amukan api, dan melihat sekelompok pria jahat berbaju hitam. Angin dingin bertiup lewat, membuat Wang Chen kembali sadar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, sudah tiga tahun. Sudut matanya sedikit basah, dan matanya sedikit sakit. Tenggorokannya kering dan nyeri, membuatnya sangat sulit berbicara. Tidak peduli siapa kamu, aku akan menemukanmu. Tunggu aku. Segera? Sangat segera. Saya tidak punya banyak waktu lagi. Tunggu aku. Kemudian, seolah berbicara pada dirinya sendiri, Wang Chen bergumam dengan suara yang tidak dapat didengar orang lain dengan jelas. Suara rendah itu serak dan berat, membuat bulu kuduk berdiri. Bos, kamu, ada apa denganmu? Berdiri di samping Wang Chen, eksentrik dapat dengan jelas merasakan perubahan pada Wang Chen. Dia mendengarkan suara serak itu dan merasakan beban di hatinya, jadi dia bertanya dengan cemas. Saya baik-baik saja, ayo pergi. Ini tiga hari terakhir. Saatnya menjadi gila lagi. Mendengar kata-kata eksentrik, Wang Chen kembali sadar dan berkata sambil tersenyum. Namun, senyuman yang dipaksakan ini sangat jelek di mata eksentrik. Itu memberinya perasaan bahwa senyuman Wang Chen mengandung terlalu banyak rasa sakit dan kesedihan. Rasanya sangat pahit dan melelahkan. Melihat Wang Chen, yang sedang berjalan ke depan, melihat ke belakang, orang gila tidak tahu mengapa. Tetapi pada saat ini, dia tidak dapat mengambil langkah lain. Hatinya terasa berat, dan dia merasakan ledakan rasa sakit. Meski punggungnya lurus pada saat ini, ia memberikan perasaan bungkuk. Dia jelas masih muda, tapi dia memancarkan perasaan perubahan dan usia tua. Beban di pundaknya terlalu berat, membuatnya kelelahan fisik dan mental. Bos, apakah kamu mengalami banyak kesulitan? Sepertinya kamu benar-benar mengalami banyak kesulitan. Jangan khawatir, saya eksentrik akan selalu membantu Anda. Siapa yang memintamu menjadi bosku? Jika ada kesulitan, mari kita pikul bersama-sama. Aku akan mengikutimu apapun yang terjadi. Aku akan menjadi kakakmu selamanya. Setelah sekian lama, ketika Wang Chen berjalan jauh dan sosoknya akan menghilang ke dalam angin dan salju, eksentrik mengepalkan tinjunya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan keras. Meskipun dia baru mengenal Wang Chen kurang dari dua hari, untuk beberapa alasan, hati eksentrik sangat tegas dan serius saat ini. Seolah-olah dia sudah mengenal Wang Chen selama lebih dari 10 tahun. Mungkin ini karena dia juga memiliki masa lalu yang tidak sanggup dia ingat kembali. Pada saat ini, tidak ada lagi senyuman nakal di wajahnya, juga tidak ada lagi bajingan malang dari sebelumnya. Yang ada hanyalah keseriusan. Jika seseorang yang familiar melihatnya seperti ini, mereka pasti akan terkejut. 119. Salju putih semakin lebat saat turun. Rasanya seperti hujan salju di utara. Mungkin ini adalah tiga hari terakhir masa penjarahan, jadi banyak orang yang sangat rajin. Mereka muncul di ruang terbuka lebih awal dan bergegas keluar dari sekte tersebut. Di dunia es dan salju, kemunculan sosok sangatlah mencolok. Mat Man masih antusias mengikuti di sisinya. Wang Chen tidak tahu harus berkata apa. Tidak peduli bagaimana dia mencoba, dia tidak bisa menyingkirkannya. Di alun-alun di depan aula utama, beberapa sosok bergegas lewat. Kemunculan Wang Chen jelas menarik perhatian banyak orang. Apalagi saat mereka melihatnya bersama Mat Man, mereka semakin terkejut. Siapa orang gila itu? Di sekte luar sekolah Sing Chen, dia terkenal. Dia adalah seorang maniak pertempuran dan selalu sendirian. Dia jarang pergi bersama orang lain. Bahkan ketika Zie dan Tian Ming mencoba mengikatnya, dia langsung menolak dan meremehkan mereka. Sekarang, dia sebenarnya bersama Wang Chen. Kemarin, mereka mendengar bahwa orang gila muncul dan berdiri di sisi Wang Chen selama pengejaran Zie dan membantu memblokir serangan Xiao Hu. Sekarang, tampaknya hal itu benar. Dalam sekejap mata, berita tentang kerjasama Wang Chen dan Mat Man menyebar ke seluruh sekte luar sekolah Sing Chen. Semua orang tahu tentang hal itu. Tiba-tiba, sekte luar menjadi hidup. Kombinasi keduanya menambahkan warna yang kaya pada Demon Three Days. Wang Chen, dua bintang baru di gerbang luar sekte bintang, telah membuktikan kekuatan mereka, terutama setelah diserang oleh Midnight Malam sebelumnya. Mereka berturut-turut mengalahkan Kong Zie dan Ye Yu, dua orang kuat yang terkenal, jadi jelas sekali bahwa mereka kuat. Adapun Mat Man, tentu saja, dia mendominasi sepuluh besar daftar bintang, memiliki kekuatan prajurit sejati peringkat empat, dan gaya bertarungnya yang sengit dikenal oleh semua orang. Sekarang setelah keduanya bekerja sama, banyak orang melihat jejak kelainan. Apakah itu untuk menghadapi Zie? Atau apakah keduanya membentuk aliansi kecil? Jika yang terakhir, diperkirakan akan ada tim kuat lain yang muncul di sekte luar sekolah Singchen, terutama ketika beberapa orang mendengar hubungan antara Wang Chen dan Hong Xiu. Itu membuat imajinasi seseorang menjadi liar. Jumlah orang di alun-alun secara bertahap meningkat. Saat Wang Chen hendak pergi, dia melihat beberapa sosok perlahan mendekat dari depan. Ketika dia melihat siapa orang itu, wajah Wang Chen menjadi dingin. Seluruh tubuhnya menegang saat dia bersiap untuk berperang. Orang gila yang berada di sampingnya juga memperhatikan kedatangan mereka. Wajahnya langsung berubah suram, memperlihatkan senyuman haus darah. Mereka adalah anggota Midnight, Ye Yu, Xiao Hu, Luo Shen, dan Duan Jun. Sedangkan anggota lainnya tidak muncul, terutama Kong Jie. Cedera yang diberikan Wang Chen kemarin mungkin membutuhkan waktu setengah bulan hingga satu bulan untuk pulih. Pengacau ada di sini, eksentrik bergumam pada dirinya sendiri sambil tersenyum main-main. Dia tidak terlihat gugup sama sekali. Dengan kemunculan orang-orang ini, orang-orang yang keluar masuk alun-alun juga memperhatikan situasi di sini. Ketika mereka melihat kedua sisi dengan jelas, semua orang segera menghentikan langkah mereka dan menoleh. Lao Shen Midnight dan Xiao Hu. Mereka mungkin di sini untuk menimbulkan masalah bagi Wang Chen. Orang gila juga ada di sini. Ini akan meriah. Wang Chen dan Mat Man mungkin kurang beruntung. Lao Shen adalah prajurit sejati peringkat 5, Xiao Hu adalah prajurit sejati peringkat 4, dan masih ada Duan Jun dan Ye Yu. Saat berikutnya, ada banyak diskusi saat semua orang mendekat. Berdiri dengan dingin di tempatnya, Wang Chen mengerutkan kening saat dia melihat beberapa orang di depannya. Yang di depan adalah Lao Shen, yang menduduki peringkat kedua dalam daftar bintang. Dia tinggi, bermata besar, dan berpenampilan kasar. Xiao Hu dan Ye Yu sudah bertemu dengannya kemarin. Orang tambahannya adalah Duan Jun, yang menduduki peringkat ke-11 di daftar bintang. Dia memiliki kekuatan prajurit sejati tahap 3. Penampilannya rata-rata, dan tidak ada yang istimewa dari dirinya. Namun, sepasang matanya yang tajam dan penuh gairah membuat orang memperhatikannya. Dengan pandangan fanatik Mat Man, dapat disimpulkan bahwa orang ini juga seorang maniak pertempuran. Wang Chen Lao Shen datang ke depan Wang Chen dan bertanya ringan sambil tersenyum. Tidak ada rasa permusuhan, namun meski begitu, tidak mampu meredam suasana menindas di udara. Lao Shen mengangkat alisnya, Wang Chen bertanya tanpa menunjukkan kelemahan apapun. Kau lah yang menyerang pena pemburu binatang kami kemarin. Nah, orang-orang yang menembakmu gagal, jadi hanya bisa dikatakan bahwa mereka tidak berguna. Tapi karena mereka menyerang pena pemburu binatang kami, hutang ini akan menjadi beban Anda. Lao Shen tersenyum tipis dan tidak marah karena nada dingin Wang Chen. Matanya memancarkan sedikit rasa dingin yang sulit dideteksi. Melihat Lao Shen, tubuh Wang Chen menegang. Lao Shen memberinya aura yang sangat berbahaya. Anjing yang menggonggong tidak akan menggigit, dan anjing yang menggigit tidak akan menggonggong. Ini adalah kebenaran yang tidak berubah sejak zaman kuno. Seringkali, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang paling berbahaya. Apakah hanya kamu yang boleh menembak, dan aku tidak boleh melawan? Menanggapi perkataan Lao Shen, Wang Chen bertanya sambil mencipir. Ini bukan terserah Anda untuk memutuskan. Tentu saja, sekarang ada dua jalan yang harus Anda ambil. Anda dapat memilih sendiri. Pertama, teruslah menjadi musuh kami dan terimalah sniping kami. Tentu saja, lain kali kami menyerang Anda, semuanya tidak akan sesederhana itu. Ada jalan lain, dan itu juga jalan terbaik. Serahkan bel milk Anda dan bergabunglah dengan kami. Kami dapat memberi Anda manfaat dan sumber daya yang cukup. Saya yakin jalan ini adalah yang terbaik. Orang pintar akan memilihnya. Tanpa tergesa-gesa, Lao Shen perlahan memainkan dua star bats di tangannya dan terus berbicara dengan ringan. Saya bukan orang pintar. Jika Anda ingin datang, saya akan menerimanya. Yang terbaik adalah membiarkan ahlinya mengambil tindakan. Orang-orang kemarin hanya akan mempermalukan si Ye. Sambil mencibir, Wang Chen membalas begitu saja. Akhirnya, dia tahu kenapa Lao Shen mencarinya. Ternyata dia menyukai bel milk di pelukannya. Dia benar-benar tahu cara berpikir. Serahkan bel milk lalu bergabung dengan mereka. Mungkin juga merampok mereka. Kalau begitu, tidak masalah. Kuharap kamu bisa menyimpan bel milkmu. Oh, ngomong-ngomong, aku lupa memberitahumu bahwa Hong Siu tidak bisa membantumu kali ini. Tidak peduli apa hubunganmu dengan mereka. Mereka tidak dapat membantumu. Tentu saja, menjaga hidup Anda adalah hal yang paling penting. Setelah ditolak oleh Wang Chen, Lao Shen menunjukkan wajah seram dan berkata sambil mencibir. Dengan sedikit kekejaman di matanya, dia berkata dengan cibiran dan nada mengancam. Sebaiknya kau biarkan orang-orangmu mengurus star bats. Mungkin semuanya akan hilang hari itu. Mendengar arti dari nada suara pihak lain, Wang Chen menjawab sambil mencibir. Tampaknya mereka tidak memiliki kemampuan untuk membunuhnya. En, dan Kuang Ren, sepertinya kamu berencana menjadi musuhku. Segera, mengabaikan Wang Chen, Lao Shen mengalihkan pandangannya ke Kuang Ren dan bertanya dengan nada muram. He he, tidak masalah. Aku memang seperti ini. Aku tidak bisa menahan diri saat melihat seseorang yang tidak kusuka. Lagi pula, hubungan kita sepertinya tidak bagus sejak awal. Kuang Ren mencibir dan bertanya sambil bercanda. Baiklah, mari kita tunggu dan lihat. Ini hari ketiga iblis. Cek cek cek, cuacanya bagus hari ini. Saat ini sedang turun salju lebat. Banyak hal yang sulit ditemukan. Adegan seperti apa yang akan terjadi ketika darah tertumpah. Menghembuskan nafas dalam-dalam, Lao Shen meniup darah di bahunya. Dia mencibir dan melambaikan tangannya. Kemudian, dia membawa beberapa orang di sekitarnya pergi dan tidak tinggal lebih lama lagi. Pertempuran yang semua orang pikir akan terjadi ternyata tidak terjadi, yang mengejutkan banyak orang. Kakak, itu saja. Jangan menunggu mereka turun gunung. Di dunia es dan salju ini, jika kita membiarkan mereka kabur, tidak akan mudah menemukannya. Setelah berjalan jauh, Ye Yu, yang mengikuti Lao Shen, bertanya dengan cemas sambil melihat Wang Chen meninggalkan alun-alun di belakangnya. Mereka tidak bisa lari, jangan khawatir. He he, bukan saja dia tidak bisa lari, Kuang Ren juga tidak bisa lari, dan ada juga Hong Xiu. Tak satupun dari mereka bisa lari. Lao Shen hanya menjawab sambil mencibir menanggapi pertanyaan Ye Yu. Bagaimana rencanamu menghadapinya? Jangan lupa instruksi orang itu. Jangan bertindak gegabuh. Bagaimana dengan Hong Xiu, Duan Jun, yang diam, bertanya dengan nada dingin. Hong Xiu, sekelompok fas benar-benar berpikir mereka bisa menguasai dunia. Mereka akan belajar untuk takut. Adapun Wang Chen, karena orang itu telah berbicara, biarkan dia tetap hidup. Saya ingin sebotol bell lotion itu. Jawab lo sendingin, tapi ada senyuman muram di sudut mulutnya. 120. Saat ini, Wang Chen dan Lei Ming sedang berjalan menuju lembah Ciliwain. Mereka tidak bereaksi terhadap kata-kata lausen. Terutama Lei Ming yang masih terlihat cuek dan tidak peduli sama sekali dengan kelompok lausen. Dia mempertahankan penampilannya yang ceroboh. Sepanjang jalan, dia terus menyanjung Wang Chen, yang membuatnya tidak tahu harus tertawa atau menangis. Adapun Wang Chen, dia tidak peduli dengan kata-kata lausen. Dari penyergapan kemarin hingga serangan balik, dia telah memikirkan keseluruhan prosesnya dengan sangat jelas. Menyinggung Zie tidak bisa dihindari. Dia bukanlah orang yang suka membuat masalah, tapi dia juga bukan orang yang takut akan masalah. Jika seseorang datang mencarinya, dia tidak punya alasan untuk melarikan diri. Jika ada jalan, dia harus menghadapinya. Itu adalah cara paling sederhana. Sedangkan untuk Bell Emulsion, dia mencibir memikirkan hal ini. Pihak lain sangat pandai membuat rencana. Dia sebenarnya mengincar Bell Emulsion. Ini benar-benar kasus kekayaan seseorang yang membuatnya mendapat masalah. Namun, kemunculan lausen juga membuatnya semakin waspada. Setidaknya, dia mencium aura berbahaya dari lausen. Aura ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh Kong Jie, Ye Yu, atau Xiao Hu. Itu adalah aura unik dan kejam yang membuat orang merasa kedinginan. Di lembah, angin meneru-deru seperti guntur. Bergerak maju melawan angin membuat mereka berdua kesulitan berjalan. Seolah-olah mereka akan tertiup angin ke belakang. Lembah itu tertutup salju putih bersih. Pepohonan yang layu tertutup lapisan salju putih. Mereka tampak anggun dan cantik, seperti wanita muda yang langsing dan anggun. Dua baris jejak kaki tertinggal di belakang mereka, tertanam dalam di salju. Setelah berjalan jauh, Lei Ming tersenyum pahit pada Wang Chen dan berkata, tiga hari iblis mungkin kali ini akan dingin. Dengan turunnya salju secara tiba-tiba, lembah ciliwain pasti menjadi lebih dingin. Tiga hari iblis, yang semula berjalan lancar, kemungkinan besar akan menjadi dingin karena cuaca ini. Dalam cuaca seperti ini, secara alami lebih sulit untuk menjara orang lain. Lebih penting lagi, mereka berdua tidak melihat banyak orang di sepanjang jalan. Jelas sekali banyak orang tidak berencana keluar karena salju. Selama sehari, Wang Chen dan Lei Ming berkeliaran di sekitar lembah, tetapi mereka tidak bertemu banyak orang yang keluar untuk menjarah. Sepertinya karena salju lebat, lembah ciliwain menjadi lebih tenang. Lembah ciliwain terbentang ribuan meter. Tidak mudah menemukan seseorang di tempat sebesar itu, terutama saat cuaca bersalju. Dengan eksentrik di sisinya, dia tidak bisa mengandalkan kemampuan kepanduan linsan. Yang bisa dia lakukan hanyalah berkeliaran di seluruh ngarai seperti lalat tanpa kepala. Ketika langit menjadi gelap, dia kembali ke rumah. Panennya hari itu hanya delapan manik bintang, dan ini dengan syarat orang gila tidak menjarah apapun. Mungkin karena dia tahu bahwa Wang Chen sangat membutuhkan starbats dalam beberapa hari terakhir, Mat Man hampir tidak menyerang lawannya. Kalau tidak, Wang Chen tidak akan bisa menjarah starbats ini. Hal ini membuat Wang Chen sedikit malu. Dia tidak tahu kenapa Mat Man mengikutinya seperti ini. Apakah itu benar-benar karena rahasia menjemput gadis yang ilusi? Hal ini sepertinya tidak dapat dibayangkan. Samar-samar, Wang Chen bisa merasakan sepertinya ada alasan lain bagi orang gila untuk mengikutinya. Langit gelap gulita, sejauh mata memandang, segala sesuatu dalam jarak 10 ribu kilometer tertutup salju putih bersih. Di bawah cahaya bulan, dunia es dan salju memantulkan cahaya putih bersih, menyebabkan seluruh malam tertutup lapisan warna suci. Setelah kembali ke sekolah Sing Chen dan datang ke olah utama untuk menyerahkan starbats, Wang Chen terkejut saat mengetahui bahwa dia masih bisa maju ke satu tempat dalam situasi seperti itu. Dia sekarang berada di peringkat ke-11 dalam daftar bintang, kurang dari 8 poin dari peringkat ke-10, dan ini berada di bawah situasi di mana orang di peringkat ke-10 telah menyerahkan manik bintang. Orang yang dilampaui adalah Duan Jun dari Midnight, yang awalnya berada di peringkat ke-11. Hal ini membuat Wang Chen tersenyum sedikit pahit. Itu benar-benar memenuhi pepatah, musuh tidak akan bertemu kecuali mereka adalah musuh. Saya baru saja bertemu orang ini pagi ini, dan dia sudah melampaui dia malam ini. Aku ingin tahu bagaimana perasaannya sekarang. Wang Chen tidak punya banyak waktu untuk mempedulikan hal ini dan langsung berjalan ke kediamannya. Yang perlu dia lakukan adalah terus melampaui dan meningkatkan kekuatannya. Dengan kemunculan Luo Shen dan yang lainnya, Wang Chen menemukan bahwa kekuatannya masih sangat kurang. Saat ini, dia seperti katak yang terperangkap di dasar sumur. Dunia di matanya terus berkembang seiring kemajuannya. Dunia yang awalnya seukuran mangkuk kini semakin besar. Orang-orang yang ditemuinya dan hal-hal yang dilihatnya juga semakin banyak. Saat kekuatannya meningkat, musuh yang ditemuinya juga semakin kuat. Hal ini menyebabkan dia tidak punya pilihan selain terus meningkatkan kekuatannya hingga dia melampaui orang lain. Wang Chen peringkat 11 Ya Tuhan, dia hanya terpaut 8 poin dari posisi 10, Suanyu. Bisakah dia benar-benar masuk 10 besar? Sulit untuk mengatakannya, tapi itu mungkin saja terjadi. Motherf Asteriskar, apakah orang ini bahkan manusia? Jika itu masalahnya, dia telah menyelesaikan lompatan tiga tingkat. Bahkan kakak senior Liu Yuan Xiu tidak melakukan ini saat itu. Setelah Wang Chen pergi, aula utama menjadi ramai. Semua orang berkumpul di depan daftar bintang dan melihat peringkat Wang Chen. Suasana langsung menjadi meriah. Sungguh menakutkan untuk mencapai 10 besar hanya dalam 3 bulan setelah memasuki sekolah Singchen. Dia telah melampaui Liu Yuan Xiu, yang dianggap sebagai seorang jenius langka dalam 100 tahun. Semua orang saling memandang dan tidak tahu bagaimana mengomentari Wang Chen saat ini. Dia sangat dekat dengan orang gila sekarang. Ku dengar mereka berdua bekerja sama. Tidak mungkinkan, benar-benar. Sepertinya dia akan masuk 10 besar bulan ini. Ketika pertanyaan ini dilontarkan, hal itu menimbulkan keributan. Siapakah orang gila itu? Semua orang tahu bahwa dia adalah pria dengan posisi absolut di daftar bintang. Terlebih lagi, dia adalah pria yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mencapai posisi seperti itu. Dengan bantuan orang gila dan kekuatan Wang Chen sendiri, sepertinya tidak sulit baginya untuk mencapai 10 besar. Memikirkan semua ini, semua orang hanya bisa tersenyum pahit. Sepertinya Wang Chen akan menimbulkan sensasi lagi di sekolah Singchen bulan ini. Wang Chen tidak memperhatikan diskusi di belakangnya. Pada saat ini, dia perlahan berjalan menuju kediamannya, tetapi ada sedikit kekhawatiran di antara alisnya. Tengah malam, saya tidak menemukan serangan apapun dari tengah malam sepanjang hari. Hal ini pasti membuat Wang Chen merasa sedikit bingung. Sepertinya Law Sen bukan orang seperti itu. Ketika dia bertemu dengannya di pagi hari, dia bersumpah dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan seperti itu, mustahil dia tidak melakukan apapun. Atau apakah dia punya konspirasi yang lebih besar? Saat memikirkan hal ini, Wang Chen mengerutkan kening. Dia sepertinya telah kehilangan antusiasme saat pertama kali masuk sekolah Singchen. Saat dia semakin dalam berhubungan dan memahami lebih banyak hal, dia menyadari bahwa itu seperti yang dikatakan si Yang Kiankan. Di mana ada orang, di situ ada dunia bawah. Di mana ada orang, di situ pasti ada intrik dan tipu daya. Tengah malam jelas tidak sesederhana Yang Di Akira. Tanpa sadar, Wang Chen sampai pada kesimpulan tentang Midnight. Saat ini, Wang Chen mendengar suara gembira orang gila, Bos. Anda, lihat, apakah itu Yosin Yan dan yang lainnya? Setelah mendengar kata-kata itu, Wang Chen mengalihkan pandangannya ke depan dan melihat tiga sosok anggun mendekati mereka. Saat melihat mereka bertiga, Wang Chen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya begitu. Melihat ketiga wanita yang mendekat, Wang Chen diam-diam bingung. Mereka bertiga sepertinya telah melihat dia dan orang gila itu dan berjalan ke arahnya. Sepertinya sesuatu telah terjadi. Haha, Bos, sudah ku bilang, mengikutimu adalah pilihan yang tepat. Lihat, tiga bunga emas datang mencarimu lagi. Pesona? Ini pesona, pesona pribadi. Ini tidak akan berhasil, aku harus belajar cara mengolahnya pesona seperti itu. Bos, kamu harus mengajariku. terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.